Biasanya, hari ini direkod ya, kita direkod juga. Biasanya acara-acara seminar itu cuma satu jenis. Atau misalnya kita acara Open Health Psikologi, cuma Open Health Psikologi. Hari ini kami di Panditia, yang isinya dosen-dosen juga, dosen-dosen dan staf operatorium, mencoba membuatkan cara yang lebih integratif. Kami juga coba buat suasananya lebih santai, lebih banyak diskusinya, lebih keceriaan, kita bicara tentang sesuatu yang jauh, tidak melulu ke... Biasanya kan kalau teman-teman mahasiswa, aduh ujiannya besok, aduh besok ada kelas apa dan lainnya, kita coba tindakan itu dulu, naik ke atas sedikit, melihat lebih jauh kita sebenarnya sedang ngapain sih di psikologi. Sedang belajar, ada orang melejar, ada orang juga melupi. Jadi, kita belajar psikologi bukan cuma di kelas, tetapi juga ketika teman-teman tidak melihat teman-teman bapak ibu dosen di kelas, mereka itu sebenarnya ingatkan sih, kita tidak hanya input UI, menilai tugas-tugas dan ujian, tapi juga mereka melakukan riset. Nah, ini makanya sesi pertama saya buka, saya minta dengan sharing riset dosen-dosen. Kenapa ini penting? Kalau biasanya kita sebelum masuk psikologi, atau kalau kita kembali ke masa kecil dulu, anak-anak itu, mungkin teman-teman yang di Zoom, yang di edukasi, yang di kemampisan, punya adik, punya anak, punya petanakan gitu, buasanya mereka sangat inklusif, kalau dalam bahasa Inggris, penelitian pertanyaan. Kita lama keluar ini buru, gitu. Kenapa penelitian ini lebih nyeburun daripada taman yang itu, gitu. Ini bukan yang lebih psikologis gitu ya. Kenapa nama saya yang gampang sekali menerah, gitu. Kenapa kalau saya nakal, saya di... Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nanti teman-teman yang 27, dan masukkan semanganya kelas metode penelitian. Di mana kita akan belajar bagaimana menjauh pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi, secara lebih sistematis. Terus, penelitian yang akan menerima materi kuliah tersebut sudah belajar tahap-tahap itu sebelumnya. Dan hari ini yang menyebabkan itu banyak yang penuh dengan pertanyaan yang inklusif itu dengan kita yang belajar secara formal di perguruan tinggi adalah ketertipannya saja. Ada metode ini, kita pakai metode tertentu, instrumen tertentu di psikologi. Sebenarnya pertanyaannya bisa dijawab dengan lebih akurat. Harapkan saya hari ini kita bersenang-senang tadi ingat kembali jiwa-jiwa kita yang masih anak-anak ketika kita bertanya, banyak sekali bertanya, kenapa sih saya kalau mereka dihukum? Kenapa sih kalau saya... Kenapa mata pelajaran matematik lebih sulit daripada mata pelajaran bahasa Indonesia? Kita punya banyak pertanyaan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta semuanya baik yang naruh sumber, baik yang hadir sebagai panitia, baik yang hadir sebagai peserta, saya minta semuanya kembali mengingat jiwa-jiwa kita di masa kecil yang penuh dengan pertanyaan. Dan pertanyaan, baik di sesi pertama nanti ketika Bapak Ibu dosen menjelaskan riset yang mereka lakukan, kedua di sesi parah nanti, kita melihat keadaan yang lainnya ke masa depan. Kita melihat setelah belajar psikologi di BUMUS, bisa ngapain sih? Piluhannya biasanya dua. Bisa kerja, dan bisa kuluh lagi, karena belum terus dengan menjawab pertanyaan di S1. Biasanya orang yang memilih untuk kerja tidak memilih untuk kuliah lagi dan sebaliknya. Makanya kami buat sesi-nya paralel, berjalan secara beriringan. Nanti teman-teman bisa memilih mau masuk sesi yang lain. Teman-teman yang langsung bisa juga nanti di antara kedua sesi ini, ikut sesi open house, berinteraksi dengan instrumen. Tadi kan saya bilang, kita menjawab pertanyaan dengan instrumen tertentu. Instrumennya ada di lab psikologi, kita bisa mencoba-coba bermain dengan instrumen-instrumen yang ada di lab psikologi. Tema lainnya adalah alun-alun. Kenapa alun-alun? Ini konsep yang saya pinjarin setelah diskusi dengan moderator sekalian. Saya menyambung sesi pertama. Sudah belajar di filsafat, nanti di tahun ke-7 akan belajar di kelas filsafat juga. Kita ingat bahwa uang ibu pengetahuan itu berkembangnya bukan di perguruan tinggi. Kalau dulu di jaman yang ikutnya, uang ibu pengetahuan itu dibahas di pengsar. Di filsuf-filsuf itu sendiri, di alun-alun untuk menceritakan meungkapan ide-idenya. Nah, ini tema yang kami bawa di sini juga. Bahwa kita di perguruan tinggi tidak menjauh dari masyarakat sekitar, tapi kita berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini saya harapkan juga perspektifnya diingat oleh teman-teman. Asiswa baik yang baru masuk, maupun yang nanti sudah mau lulus. Saya tidak ada perguruan yang panjang, saya kembalikan ke MCT. Semoga kita bisa bergembira hari ini. Baik, tadi Mas Wisnu sudah menyampaikan sambutan. Kalau tadi juga sudah dijelaskan, sedikit latar belakang dan juga tema dari alun-alun psikologi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang di Zoom, mungkin boleh minta terutamannya sekali lagi buat Mas Wisnu. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjut dengan sambutan dari Ibu Dr. Esther Widi Anang Sari, MSI PSI, selaku ketua jurusan psikologi BINUS University. Kepada Ibu Esther, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih MCT. Teman-teman selamat pagi. Ini sudah ada yang ngeledek. Selamat pagi buat Mbak Remo lagi. Ya, abis manggilnya apa. Selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di Zoom, yang ada 2.200 orang. Ya, terima kasih sudah hadir. Tenang banget nih, saya mau cerita dulu bahwa on-site di launch lantai 8, Taman Kampus Anggrek. Itu ada 2 alumni yang hadir secara on-site selain Kak Budi tentunya ya. Dan juga ada alumni yang juga alumni. Ya, jadi mungkin, ya sayangnya kameranya nggak bisa dibelokin ya. Jadi ini ada alumni generasi 2017. Yang pojok kelihatan ya. Yang sebelah sana alumni angkatan pertama nih malah. Jadi binusian pertamanya psikologi BINUS tuh duduknya berdempetan nih. Selain Kak Budi, itu ada Kak Ahwi ya. Nama resminya Kak Sri. Tapi dia nggak familiar di panggungan Sri. Nggak nengok dia. Jadi mesti dipanggil Ahwi. Nah, ini ada alumni. Saya senang banget. Jadi, betul-betul alun-alun ya. Kalau teman-teman... Kak, saya tipenya rada-rada imajinatif ya. Saya ngebayangin tuh bahwa kita berada satu tempat yang luas, yang besar. Kemudian kita pada kumpul rame banget. Karena psikologi BINUS sudah hadir sejak 2007. Jadi, kalau dihitung sampai sekarang, manusianya kan banyak banget ya psikologi BINUS itu ya. Alumni-nya banyak banget. Mahasiswanya banyak banget. Dosennya segitu. Tapi akan bertumbuh kok dosennya. Nah, ini panggilan ya untuk peralum nih yang mau jadi dosen. Jadi, kita ini banyak banget kumpul satu tempat dan ibaratnya alun-alun ya tinggal milih mau masuk di tempat yang mana di alun-alun itu. Mau ada di stand yang ngebahas tentang nanti dari sharing industry, which is isinya alumni. Nanti di awal kita mau dengerin riset yang sebenarnya itu sifatnya applied ya. Sangat sesuai dengan ciri khasnya psikologi BINUS. Nanti ada juga Bapak-Ibu... Ada Bapaknya nggak ya? Apa, Ibu-Ibu semua ya? Kayaknya ya. Yang... Ibu-Ibu semua ya. Ibu-Ibu semua yang di sesi para skolor gitu ya. Di pasca sarjana. Nanti sharing pasca sarjana. Nah, itu jadi ibaratnya kita bisa milih gitu. Termasuk milih stand camian. Itu bagian favorit gitu ya. Nah, teman-teman thank you, Brat. Dan saya sih berharap ini benar-benar jadi salah satu ikonnya psikologi BINUS juga. Yang kita berharap bahwa psikologi BINUS bisa menyuarakan tidak hanya applied psikologinya. Memberi warna di keilmuan psikologi di Indonesia. Tetapi juga kita memberi dorongan untuk riset dan apapun itu sifatnya dialog. Jadi dikomunikasikan. Kalau tadi Mas Wislu ngomongin filsuf, filsuf itu berdialog. Dengan orang lain ya. Bukan hanya dengan dirinya sendiri ya. Kalau dengan dirinya sendiri, mah nanti kurang sehat gitu ya. Jadi mesti dengan orang lain juga. Dan kami senang sekali kalau apapun yang diperbincangkan di hari ini itu betul-betul punya manfaat buat siapapun. Apapun yang didengarkan dan akhirnya disimpulkan secara mandiri, itu buat saya dapetnya apa, artinya apa, silahkan bebas. Namanya juga alun-alun gitu. Pulangnya gembira, datang seneng, pulangnya juga seneng. Terima kasih buat Mas Wislu and the gang buat menyiapkan acara ini yang saya tahu. Karena saya sering melihat mereka untang pantung gitu ya. Yaitu saya hargai sekali, thank you berat. Teman-teman Panitia termasuk mahasiswa juga yang sudah bantu. Terima kasih juga buat para dosen. Di sini ada, mungkin saya sebutin dulu saja ya, ini sambil lihat contekan saya. Ada Kak Prisil, terima kasih. Ada Mas Nanang, terima kasih. Ada Bang Raymond, terima kasih. Kemudian saya juga mau menyapa para alumni yang mewakili industri sebagai speaker di sini. Ada Tommy, mungkin belum hadir ya, nanti akan hadir secara on-site. Ada Ezra, dan juga ada Firsandra. Terima kasih juga kepada kolega kami dari Universitas Lain yang menjadi pemateri. Ada Ibu Rizka Halida, ada Ibu Fitri Arianti. Sorry, saya masih sebutin afiliasinya ya. Ibu Rizka Halida dari Psikologi UI. Kemudian Ibu Fitri Arianti dari Psikologi Universitas Majajaran. Kemudian Asosial Profesor Dr. Zaitun Binti Hassan dari Unimas. Kemudian Ibu Weni Savitri dari Atmajaya. Kami berterima kasih. Dan juga para moderator, kami berterima kasih. Selalu menikmati pertemuan hari ini, selamat beralun-alun ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Ibu Esther. Oke, selanjutnya. Baik, Bapak Ibu dan peserta alun-alun psikologi. Sekarang kita akan memasuki acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh hadirin yang ada di venue maupun yang hadir secara online via Zoom meeting. Kita akan memasuki sesi pertama, yaitu diskusi ilmiah isu-isu kontemporer psikologi dengan topik side-sharing hasil riset Departemen Psikologi. Sesi ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Yosef Deddy Pradipo, LTHM BUM. Kepada Bapak Yosef Deddy, waktu dan tempat ini. Selamat datang. Selamat datang, teman-teman semua. Wah, Mas Bae, selamat datang. Kalau ini agak kalem. Pencitraan tapi. Teman-teman, seperti yang disinggung oleh Mas Wisnu, kita membuat wajah baru. Karena Dusen itu memang punya tridharma. Saya merucuk pada Tor yang diformulasi oleh Mas Wisnu, itu keren. Dan saya merasa semestrinya sama di situ. Dengan diksi kata yang keren juga. Berarti vibe-nya oke nih ya. Dusen punya tridharma. Tapi kalau di binus malah jadi catur dharma. Kami memang mengajar. Kami juga yang nanti akan melakukan kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Lalu kita juga membuat publikasi. Tapi publikasi juga dari riset. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan supaya semakin relevan dengan teman-teman. Tapi lebih dari itu, kita ini civitas akademika. Jadi bukan sekedar komunitas kecil, tapi satu kehidupan akademis. Dan di situ ekosistem yang sangat kaya. Tadi disinggung kenapa pilih alun-alun, itu hampir di setiap kota dan kabupaten terutama, itu ada alun-alun di mana semua orang bisa berjumpa dari seluruh kalangan masyarakat apapun. Dari bupatinya sampai yang jual cireng itu ada. dari APG sampai yang cumblu sampai yang enggak saya lanjutkan. Itu ada semua di situ. Dan persis itu tadi, kalau saya mau merujuk lebih persis, yang dikatakan oleh Mas Visnu adalah Sokrates itu yang pertama-tama mengajak orang-orang muda di tengah pasar itu untuk ngobrol. Di palasso atau di piatsa istilahnya, itu ada perempatan, makanya alun-alun itu ada perlimaan itu. Tempat punya banyak jalan, kemudian di situ ngobrol. Civitas Akademika itu juga perjumpaan dari berbagai lini, generasi, dan kita mencoba enjoy di situ. Yang diupayakan dengan sangat cerdas oleh Mas Visnu adalah acara ini adalah perjumpaan yang ayo kita nikmati. Riset pun itu dinikmati oleh teman-teman dosen. Saya enggak lihat ke Bang Rewe. Menikmati riset. Mungkin dia agak tertekan dengan riset, tapi coba kita nikmati ketertekanannya itu. Jadi mari kita bikin enjoy perjumpaan kita ini, yang beragam, yang indah. Jangan lupa bahagia. Mari kita mulai. Teman-teman masih ada yang tidak kenal Bang Rewe? Terlalu. Kajur beberapa dekade. Satu dekade. Tapi kan satu lebih itu beberapa. Kajur psikologi di Binus. Jadi mengikuti Obelix, dia membuat menhir banyak juga di psikologi Binus. Silahkan, Maju. Sekarang menjadi wakil dekan Fakultas Bumban Yora. Salam dulu. Ini nanti aku kebanyakan salaman. Ini kayak kondangan. Yang duduk silahkan. Sepatunya sudah bersih. Habis dicuci atau yang baru. Yang di Bekasi. Salam tempatan bersama. Ya, keren. Di sana ada. Saya perkenalkan ya. Mas Manto kita panggilannya gitu. Nama lengkapnya itu Rahmanto. Tanda tangannya sangat sederhana. Gampang dipalsui. Tapi yang masuk pun kadang kebalik malahan. Mas Manto ini. Mana kok enggak kelihatan ya di Zoom? Oh, di situ. Wah, ini. Nah, hadap depan gitu Manto ya. Gitu ya. Selamat pagi dari kota Satelit Bekasi. Jangan membelakang kamera. Jangan minggir-minggir Manto. Agak ke tengah. Nah, gitu. Ya, hari ini agak bersih nih Mas Manto. Hari ini agak bersih ya. Karena Mas Manto ini arsitek, pendorong. Ya, merangkap mandor. Tapi juga mahasiswa S3. Keren ya? Tepuk tangan untuk Manto. Dan sangat pasih di psikologi sosial. Kalau Bang Re tadi, psikologi kognitif. Dan intervensi. Nanti kita lihat riset-risetnya seperti apa ya. Jadi, Pak Wadek ini juga, Bang Re ini juga mahasiswa S3 di UI. Kalau Mas Manto di Atma Jaya. Kita memang seber-seber. Jangan di satu unif ya. Supaya pengaruh kita itu makin keren lah. Kalau Kak Anggita, di sini ada Kak Ainta loh. Tepulangan Kak Anggita. Wester itu dari Muntar. Yang berikutnya saya perkenalkan Guru Nanang. Saya menggunakan Guru Nanang. Ini... Namo Kacan. Itu saudaranya. Air dalam kolam. Wah, nanti kita... Ya, air di kolam ya. Ikan dalam kolam. Silahkan Mas Manto. Kalau yang di Universitas di Indonesia, dia nggak perlu bawa Tumblr. Banyak Starling. Kalau yang lulusan Belgi itu biasanya bawa Tumblr begini. Kalau yang lulusan Belanda, kita beli Tumblr-nya. Mbak Anggita ya. Mas Wisnu garu-garu salah milih moderator ini. Dan terakhir, pas Pak Taswis ya, itu Kak Prisil. Nama Kak Prisil. Boleh sih lulus. Ya, ini. Lu, ini Kak Prisil ini sempat jadi manager di... Pak Nakayoh. Nanti kita buat singkatan di BINUS itu bisa 300 halaman. Ya, itu menangani teman-teman yang misalnya ada kesulitan studi atau apa, mau ngobrol itu dulu dirintis oleh Kak Prisil juga. Sekarang menjadi praktisi. Sebentar lagi, mau daftar S3 di mana? Nggak tahu saya. Ya, Kak Prisil ya? Ya, doain aja ya, Moya. Daripada ditanya kacer, mending saya dorong-dorong ya. Jadi, juga membuat riset semoga itu untuk bahan disertasinya nanti ya, berikutnya. Jadi, sudah ada empat. Kita mulai dari siapa dulu nih? Ikan dalam kolam? Atau? Oh, udah diundi. Oke. Kita mulai dari Bang Re dulu ya. Silahkan. Ini. Pitekno. Nah. Saya baru mau nanya. Mau diri duduk. Pilihannya cuma dua itu aja ya. Jangan handstand. Jangan. Saya atletis dalam benak saja. Bukan dalam kenyataan. Jangan. Selamat pagi. Pagi. Duh, saya mau bilang nama saya Ramon tapi jadi kayak pembukaan stand-up komedi. Kan kayak gitu kan? Lagi. Nama saya Ramon. Mau ngomong apa ya? Ya, tadi sudah diperlengahkan sama tadi, saya lagi kuliah S3. Belum kelar. Belum kelar. Belum kelar. Belum saatnya kelar. Lebih tepatnya itu. Belum saatnya kelar. Belum saatnya selesai. sedang masih dalam masa revisi untuk sidang tertutup. Mohon didoakan. Saking tertutupnya, itu kan. Saking tertutupnya saya juga gak tahu kapan. Tertutup banget lah sidangnya. Ini lagi masa revisi sekaligus mengejar untuk publikasi. kalau bagi rekan-rekan mahasiswa yang baru tahu psikologi secara umum gitu ya. Mungkin sudah kenal area kognition gitu. Area kognitif. Itu yang ada di dalam kepala tuh. Apa sih yang dipikirin? Apa yang dipersepsikan? Saya fokusnya ke sana. Saya besar di Jakarta. Bukan itu maksud saya. saya besar di psikologinya tuh di area sosial sebenarnya. Saya tertarik dengan area kognitif dan masuk ke area sebenarnya ke area pendidikan saya S2 tuh intervensi psikologi. Tapi lebih tertarik intervensi di area apa sih orang yang kalau moto saya kepada keluarga saya gitu. Saya selalu bilang it's all about your mind. Saya pengen tahu gimana sih bisa mengubah mindset orang gitu ya. Kenapa orang selalu terbiasa dengan pikirannya kayak gitu-gitu aja. Saya masuk ke area kognisi sosial itu kalau di psikologi kita kenal ada psikologi sosial ada psikologi kognitif. Dua-duanya tuh dicampurkan di psikologi sosial. Psikologi kognitif bicara bagaimana sih orang memproses informasi. Nyari informasi nyarinya enggak. Memproses lalu kemudian bisa memanggil kembali informasi mengolah untuk menghasilkan sebuah data baru sebuah kesimpulan. Nah dicampur dengan sosial. psikologi sosial itu kan membelajar kenapa sih orang bisa berperilaku bagaimana pengaruh orang lain kehadiran orang lain itu bisa berpengaruh kepada perilaku seseorang. Nah digabung psikologi di area sosial kognisian itu bicara bagaimana sih kita memproses sebuah informasi untuk bisa memahami dunia sekitar kita dan juga perilaku orang lain termasuk kita. karena kuncinya adalah di pemprosesan informasi saya mulai dari sini ini saya tidak bisa bicara panjang lebar tentang disertasi saya ya saya mau bawakan sebenarnya tentang disertasi Mas Wisru kemarin bilang sharing riset tapi saya bilang saya belum bisa sharing secara full riset saya karena saya masih ngambil data dan ada kemungkinan saya akan nyebar data ke mahasiswa makanya saya nggak bisa bercerita panjang lebar tentang prosesnya seperti apa karena nanti terlalu bias jadi lagi yang mau riset saya prosesnya kayak gimana nanti saya kasih linknya untuk jadi partisipan saya masih butuh data tapi kalau itu ya kalau udah moto saya berapa kali nanti ngisi questionnaire saya sesuai jumlah foto eh jangan nggak boleh nah yang saya akan ceritakan ini adalah proses kalau tadi Pak Dedy bilang di alun-alun diskusinya Pak Baya Star tadi bilang diskusinya itu bareng sama orang lain nggak sendiri nah tapi yang saya mau ceritakan di pagi ini ini bagaimana sih saya diskusi dengan diri saya sendiri baru ke diskusi dengan promotor dan koprom untuk dibantai gitu ya tentang topik riset saya saya mulai dari sini dengan dengan asumsi bukan asumsi dengan fakta bahwa kita sebagai manusia itu selalu bergerak untuk mencari informasi harus setuju saya nggak mau nanya bener atau enggak tapi kalau kita simak bahkan dari zaman purba kalat pun kita sebagai manusia itu selalu bergerak untuk mencari informasi bentuknya bisa macam-macam jakaki bagaimana sih kita bisa leluhur kita bisa menemukan luruan ya pasti nyari informasi bukan tiba-tiba ketemu ada gajah tapi nyari juga dimana ada gajah dia akan nyari dengan menggunakan segala panca indera kita di masa sekarang kita punya post yang seperti saya tegang di gambar ada google maps bisa kita mau cari informasi mau kemana pun gampang lalu sekitar tahun 2000-an kalau mau saya pergi camping bahwanya bukan google map belum ada bahwanya peta yang tebel-tebel tuh begitu pindah belok begitu belok halamannya habis pindah ke halaman 36 nah itu peta zaman dulu tuh begitu tuh nah mungkin masih ada yang punya perilaku kayak gini kita pun nyari informasi dengan baca koran baca buku bahkan bagi yang mau masak pun seringkali akhirnya kita nyari informasi juga resep pakai catatan juga istri saya tuh punya catatan dari ibunya ibu mertua saya berarti yang gak pernah dipakai catatan resep segala macam nah itu yang sering yang saya pakai cuman saya gak ngerti istilah-istilah bumbu dapurnya bahasa karo semua nanti saya bawa ke mbak Esther aja nah termasuk juga kita mencari informasi lewat yang paling sederhana banget adalah kita ngobrol sama orang seperti sekarang ini kita sedang mengalah sedang mencoba mendapatkan menyerap informasi datang kemari itu berarti kita sedang berusaha untuk mencari informasi paling minimal mencari informasi apa sih acara ini baru kemudian ini para malas sumber ngomong apa sih informasi berikutnya kita ngomongkrong di cafe ngomongkrong di warung kopi ngomongkrong di pinggir jalan gitu sambil mudut segala macam kita bertukar pikiran itu pun mencari informasi ngomongkrong sendirian pun mencari informasi macet enggak asumsinya segitu manusia selalu bergerak untuk mencari informasi salah satu tokoh psikologi kognitif itu punya istilah namanya human is informa forest kita tuh pemakam informasi nah tapi apakah benar demikian nah dalam proses pencarian saya pembacaan saya membaca berbagai macam literatur area kognitif area yang bicara soal informasi ternyata enggak dari zaman dulu kalaupun kita juga sudah mengenal ada istilah ini sebenarnya si tiga monyet ya monyet yang ketiga saya potong kan gambarnya harusnya ada tiga monyet ada whatsapp satu lagi itu yang nutup mulut nah cuman saya hanya potong dua ini untuk menunjukkan bahwa kita pun juga punya pecenderungan untuk menutup diri kita dari informasi ini udah mulai makin ini bukan makin ya ini pertama kalinya saya menemukan secara literatur ya menyadari bahwa ini ada satu kontras dalam dorongan diri manusia ada dorongan untuk nyari informasi tapi ada dorongan juga untuk menutup diri dari informasi sering banget nah di riset-riset maupun di literatur psikologi sosial psikologi kognitif kita kenal ada istilah ini selective attention psikologi pun juga ternyata sudah mengenal ada nih ternyata dorongan manusia untuk menghindar dari informasi memilih informasi selective attention itu memilih ada istilah satu lagi itu yang selective avoidance selective manusia itu punya tujuan tertentu yang kemudian membuat dia hanya fokus pada hal-hal yang sesuai dengan tujuannya kayak kita sekarang di sini kalian duduk fokus mendengarkan saya yang sedang bicara mungkin akan sulit ketika kalian sambil nyalain Spotify gitu ya mungkin yang di zoom itu mungkin akan sangat sulit tuh mic mic lagi speaker laptop nyala mendengarkan yang sekarang bicara tapi terus kemudian sambil dengerin Spotify dua stimulasi yang menggunakan satu pancah indera yang sama itu akan membuat kita jadinya melihat tuh atensinya tapi ketika kita mengalami berbagai macam stimulus yang menghendaki kita menggunakan berbagai macam pancah indera satu melihat satu mendengar kita pasti akan lebih selektif tuh mau pakai pancah indera yang mana apa juga namanya motivated reasoning penawaran secara termotivasi ini mendorong selective attention juga kenapa sih kita mikirnya seperti itu keyakinan yang kita miliki itu membuat kita akhirnya mencari informasi yang memang sesuai dengan keyakinan kita paling gampang ini mohon maaf saya masuk ke area yang paling gampang saya masuk ke area sara deh agama gitu ya ketika kita sudah punya keyakinan tertentu misalkan saya katolik saya katolik saya meyakini ketuhanan belief ketuhanan saya seperti ini ya mungkin saya gak akan mencari mempelajari dogma dari agama lain itu motivated reasoning paling gampang banget nah yang lagi popular di satu dekade terakhir di psikologi itu ada namanya information evidence kita menghindari informasi ini mirip sebenarnya sama motivated reasoning karena kita punya keyakinan tertentu kita nyari informasi yang sesuai tapi di satu sisi kita juga mau menghindari informasi yang gak sesuai kenapa? tujuannya itu cuma ada tiga biar kita tetap bertahan dengan keyakinan kita biar emosinya gak berubah biar perilakunya gak berubah bagi orang-orang yang apa namanya ya mungkin bagi bagi orang-orang yang ini contoh di psikologi sosial banget nih disonansi kognitif bagi orang-orang yang merokok buka psikologi sosial banget pun begitu masuk ke disonansi kognitif itu contoh paling gampangnya itu tentang perokok orang yang memang candu dengan rokok itu sulit untuk kemudian mau melihat mau membaca informasi tentang kesehatan paru-paru ini di bungkus-bungkus rokok itu banyak dikasih gambar-gambar yang sangat ekstrim tentang kesehatan paru-paru bolong tenggorokan bolong maknanya juga banyak misalkan kayak mas-mas yang duduk di belakangnya Budi itu tuh kayak yang lagi diuduk sana tuh tuh begitu beli rokok bungkusnya dibilang masukin kotak yang berbeda gitu ya biar tidak itu namanya menghindari informasi yang tidak diinginkan tuh itu information avoidance nah prinsip dalam pencarian informasi kalau sampai disini itu selalu mengatakan bahwa kita akan mencari informasi yang kita butuhkan dan mudah kita akses prinsipnya tuh cuma dua itu doang kalaupun ada tambahan adalah sumbernya itu reliable sekarang tuh jadi isu banget tuh seringkali orang udah gak lihat sumbernya dari mana buka aja tapi dua hal yang selalu dikatakan secara teoritis manusia akan mencari informasi menggunakan informasi jika informasi memang penting dan mudah diakses ya ada beberapa penyimpangan lah ya kadang-kadang juga manusia karena ada rasa penasaran informasi yang gak segitu mudah diaksesnya itu tetap kita ambil dari dunia faktor ini si penting sama si mudah important sama easy to access masalah important itu yang jadi faktor paling terpenting ini yang seringkali membuat orang penasaran katakanlah kita mau kalian mau pergi ke sebuah daerah yang belum banyak informasi ke sana gitu ya mungkin kalau sekarang kalian mau mendaki gunung Everest informasi udah banyak cuman kalau mau mendaki gunung yang belum banyak orang ketahui tapi pernah kalian denger oh ini tertantang banget nih informasi gak mudah diakses tapi karena kalian yang pengen banget kalian akan berusaha untuk mencari tahu begitu dapat baca important relevan informasi yang penting itu jadi faktor paling utama ini sampai proses proses sayap sampai di paling awal banget oh ternyata proses pencari informasi seperti ini lalu sebenarnya kunci kunci perizin utama itu begitu masuk di information avoidance begitu masuk di pengindaran informasi ternyata manusia juga bisa kok mengindari informasi makin kompleks lagi begitu saya baca ada beberapa model pengindaran informasi yang makin menyimpang nih dan hasil saya menyimpang di saat itu paling gampangnya misalkan masuk ke Google Maps deh saya berasumsi kalian kita semua pernah pakai Google Maps ya seberapa sering pernah gak pernah gak kalian sudah ditunjuk pakai Google Maps pakai panduan Google Maps tapi begitu Google Maps menunjukkan ke arah lurus di pertigaan Google Maps salah nih saya balok kanan aja deh ini enggak informasinya dedikasi cuman kita gak mau pakai informasinya yang penting penting kalau gak penting lo gak akan kita gak akan buka Google Mapsnya easy to access mudah banget lo tinggal lihat kok tapi dipakai enggak saya pribadi pakai Google Maps itu hanya model kebiasaan sebenarnya kayaknya ada kurang di mobil kalau Google Maps gak nyala tapi seringkali akhirnya saya tersesat oleh bukan oleh Google Maps Google Mapsnya masih baik saya yang menyesatkan diri sendiri itu salah satu hal lalu para gamers ini udah klasik banget nih kita pakai teknologi yang mau dalam PC deh kita install aplikasi atau misalkan diun ini ada dindingan saya dulu nih kan diun banget nih ini yang disamping nih si Arsian nih sampingnya Mbak Esther nih saya mau tanya ke kalian semua termasuk yang di Bekasi deh kalau install games begitu masuk ke ini kan istilahnya Eula gitu ya berapa banyak sih dari kita berapa banyak dari kalian Loshan gitu ya pernah gak baca ini ini istilahnya apa tuh our terms begitu mau install itu kan ada terms and condition gitu ya padahal isinya itu adalah hak dan kewajiban pertama hak sih apa yang bisa kita terima dan apa yang bisa kita tuntut kalau games ini jadi acak adut tiba-tiba konfesi kita terganggu gitu ya banyak orang yang terjebak disini nih kalau gak baca dengan baik-baik kita bisa menuntut sebuah games ternyata pas di dalam di dalam perusahaan kondisinya dibilang bahwa memang data diambil sama dia nah lo gak bisa tuh menuntut kalau data lo dipakai sama dia kemana-mana lo pernah baca gak ini gak pernah orang tinggal klik gitu ya bacanya gampang gampang tinggal di scroll doang di scroll sih orang-orang scroll langsung tuh sampai not accept itu kan klik not accept penting penting mudah diakses mudah banget dibaca enggak yang tadi ngeriat lagi deh siapa yang nonton film horor bukan kalau bagi yang nonton nonton film horor deh tak anggit nonton seberapa sering gak di film-film horor di adegan-adegan menjelang adegan tertentu kemudian menutup mata suaranya matiin matanya gak apa mbak Esther bukan matiin suaranya matiin TV gak kalau di pegang remote bioskop dimatiin bioskopnya nah tapi lucunya adegannya belum muncul kita sudah bisa menduga dari kalau film itu kan ada suara-suara mulai terbangun intens gitu ya kita sudah menduga ini kayaknya bakal serem nih matiin suaranya atau mulai menutup mata menurut saya lagi memberanikan diri untuk nonton film horor itu meratakan bapaknya karena bapaknya disuruh nemenin saya sih doyan nonton film horor tapi itu paling gampang kita doyan kita suka banget nonton filmnya tapi begitu adegan itu muncul kita menghindar ini beda banget sama information avoidance information avoidance itu kita menghindari informasi yang memang kita duga ini akan akan merubah sesuatu di dalam diri kita baik pikiran belief maupun berlaku nah yang lain yang tiga ini aja menunjukkan bahwa kita juga bisa menghindari ini bentuk lain dari information avoidance kita bisa menghindari informasi yang sebenarnya kita duga sebenarnya juga penting terus kenapa dihindari nah ini makin kompleks lagi ketika malah menyadari fenomena ini disitu saya makin jatuh cinta lagi sama si psikologi sosial dan kognisi nih fenomena disebut namanya deliberate ignorance saya belum masih sampai detik ini saya masih berusaha untuk membedakan dengan jelas deliberate ignorance dengan bentuk-bentuk ignorance lainnya ada kesulitan dalam penerjemahan ignorance ke bahasa Indonesia sulit banget satu hal yang menyebutkan saya itu disitu menerjemahkan ini mungkin banyak dari kita yang akan menemukan kesulitan yang serupa banyak istilah di psikologi yang menggunakan bahasa-bahasa asing Inggris Latin Inggris sih kebanyakan ataupun Jerman yang sangat sulit untuk diperjemahkan ke bahasa Indonesia Ignorance itu di dalam bahasa Inggris pun artinya itu ada banyak arti yang paling klasik itu adalah ketidaktahuan sama sekali gak tahu ada juga yang kemudian ketidak eh bukannya kalau di Indonesia paling gampangnya itu cuek itu gak mau tahu Ignoransi aja sudah menyatakan ketidak mau tahu ditambah deliberate secara sengaja secara sengaja gak mau untuk tahu aku makin disinilah saya makin makin nyebelin orang memang kayak gitu makin nyebelin disinilah saya makin terjebak ke dalam kompleksitas yang merepotkan diri sendiri tapi enggak kalau dari di satu sisi merepotkan dalam artian bahwa karena ini fenomenanya belum segitu populernya di dunia akademisi ini di Jerman pun baru ini baru 2016 baru terjadi diskusi di Max Plan itu di tahun 2022 bukunya baru terbit di 2022 pembahasannya pun masih masih mencari-cari hal yang kemudian dibahas di deliberate ignorance yang kemudian menjadi fokus di dalam rumusan permasalahan saya itu adalah saya harus membahas ini dulu apakah deliberate ignorance itu adalah salah satu bentuk bias kognitif bias kognitif itu bukan berarti kesalahan berpikir bias kognitif itu kita berpikir secara sistematis tapi sampai kepada kesimpulan yang salah proses berpikiran sistematis tapi mungkin ada logika berpikirnya yang kemudian tidak tepat secara materi benar tapi secara formnya salah pada dia itu masih hafal mata kuliah logika kognitif bias itu kayak gitu dia kognitif bias dari hasil pembacaan saya enggak ini bukan bias jadi di deliberate ignorance kalau rekan-rekan nanti atau sudah kenal dengan program risetnya kangenan itu yang mengarah kepada error dan bias ini enggak enggak bisa masuk dalam pembahasan saya pun saya juga sedang mengkritik program risetnya si kangenan ngomongin soal bias enggak manusia pun enggak bias kok kognitifnya kesimpulan yang keputusan yang dihasilkan dari deliberate ignorance itu bukan kesimpulan yang apa namanya yang sesuai dengan hitungan matematika logika dia adalah kesimpulan yang memuaskan dan anehnya lucunya manusia sebenarnya ketika memutuskan sesuatu itu bukan mencari keputusan yang tepat secara hitungan logika tapi keputusan yang memuaskan untuk kebutuhannya dia saat itu apakah dia rasional karena dia bukan kognitif bias dia enggak bisa dibilang tidak rasional juga ini bukan pemikiran yang kemudian apa namanya yang kemudian ngasal gitu yang enggak sistematis ini ada sistematikanya pembahasan soal rasionalitas di topik kognitif itu dilihat dari dua sisi oh kemudian rasionalitas dari sisi komprehensif atau dari sisi logikanya pembahasan tentang rasionalitas yang banyak terjadi yang banyak sekarang banyak beredar sampai saat ini itu terutama untuk yang keputusannya judgment and decision making itu banyak berasal dari pemikiran behavioral economic ekonomi perilaku pertimbangannya itu masuk ke utility mode pertimbangan berdasarkan utilitas ambil keputusan mengikuti sebuah logika yang berujung kepada yang didasarkan pada utilitas tertentu kegunaannya apa sih kenapa harus dari opsi-opsi ini mana yang lebih memuaskan bukan memuaskan mana yang lebih menguntungkan beli mobil atau beli motor ada dua pilihan orang akan kemudian berhitung untung dan rugi nah itu pemikiran logis rasional iya tapi ada yang kemudian disebut namanya komprehensif rasionalitasnya komprehensif dia tidak tidak berpatokan pada hitungan pro dan kontra tapi melihat pada satisfactorinya mana yang memuaskan saya saat itu pertimbangan ada banyak bukan hanya kepada faktor untung dan rugi tapi juga pada faktor lingkungan paling penting kayak gitu saya mencontohkan tuh lebih banyak misalkan kita mohon maaf yang belum punya PDKT-an gitu ya bagi cowok-cowok yang lagi atau cewek-cewek yang incer lawan jenis lagi PDKT kapan akan nembak kalau hitungan logis itu akan mengikuti pro-en kontra mungkin ada yang hitung hari baik tanggal baik kapan nembaknya gitu ya gak berhasil dari pengalaman blaster tanggal baik untuk nembak jangan dipakai kalau mengikuti pengalaman orang itu pun masuk dan pertimbangan pro dan kontra juga tapi seringkali kita punya pengalaman saya punya sudah perhitungan macam-macam wah kayaknya hari ini baik nembak tapi bisa kita dalam detik-detik terakhir kita memutuskan untuk enggak dulu bukan dalam perhitungan pro dan kontra tapi ada kondisi dalam lingkungan yang kemudian menyebabkan kita untuk mengambil keputusan yang lain nah dia rasional satu sisi deliberate ignorance ini yang membenarkan deliberate ignorance ini dengan model keputusan yang lain adalah opsi di dalam deliberate ignorance itu adalah ya tidak bukan ambil ambil opsi yang mana opsinya itu bukan dua objek yang berbeda tapi keputusan untuk melihat atau tidak melihat informasi bukan mengutuskan informasi mana yang mau saya lihat ini yang membedakan dia sama selective attention tapi kita bayangkan ada satu informasi datang lo melihat atau enggak itu deliberate ignorance jadi menjelaskannya itu lebih kesana ya tidak mana yang lebih memuaskan di saat itu satu hal yang kemudian sedang saya baca lagi itu adalah konteks dalam broad-dead rationality manusia itu punya batasan dalam kemampuan kapabilitas kognitifnya kita mampu berhitung dengan baik tapi seberapa hebat kemampuan berhitung kita kita tidak punya semua informasi yang bisa kita pakai untuk menghitung program kontrak kita mau bikin tabel untung rugi kita tidak punya semua informasinya terbatas banget dan kemampuan kita untuk menghitung pun itu jatuhnya subjektif untung bagi saya saat ini belum tentu di lima tahun kemudian itu juga untung disertasi saya akhirnya berbicara mengenai sesudah semua informasi ini saya dapatkan sesudah semua pemikiran ini saya babat untas sampai saya bisa menentukan bahwa iya ini adalah pemikiran keputusan yang rasional fokus disertasi saya itu akhirnya lari ke prosesnya prosesnya gimana sih apa sih yang dilakukan sama setiap manusia untuk kemudian menghasilkan sebuah keputusan tidak melihat informasi itu riset saya sekarang lagi berjalan riset saya itu prosesnya ini yang makin sulit lagi riset saya itu eksperimen dan satu hal yang kemudian jadinya apa namanya ya agak tricky tapi bagi saya menantang dan saya suka dengan tekanannya Pak Deddy saya suka dengan tekanannya Pak Deddy karena deliberate ignorance dan information avoidance keputusan kita untuk cuek sama sesuatu itu sifatnya tidak permanen hari ini bisa lo menentukan kita dalam dua hari yang sama ya rute jalan pulang kita kan selalu itu itu aja maksudnya kita dari kampus ke rumah dari kampus hari ini dari kampus pasti ke rumah besok dari kampus ke rumah juga kita mungkin akan menggunakan sama-sama digital Google Maps dua hari menggunakan Google Maps hari ini bisa saya memutuskan untuk melihat besok saya memutuskan untuk enggak minggu depan saya bisa memutuskan untuk melihat lagi keputusan untuk tidak melihat informasi itu sifatnya enggak permanen nah ini jadinya agak tricky-nya di dalam riset saya adalah saya harus bisa menyusun sebuah instrumen atau pengukuran atau apa namanya ya mungkin saya enggak mengukur spesifik tapi saya harus lihai membaca data untuk bisa melihat sisi fleksibilitas orang dalam penentuan keputusannya nah itu yang agak tricky bagi rakan-rakan nanti yang pertarik untuk terlibat paling minimal pengen tahu dulu deh nih risetnya kayak gimana gitu ya itu bisa saya kasih linknya jadi partisipan dari situ kita bisa ngobrol banyak kalau mau baca hasilnya doakan supaya di Februari bisa sudah ada hasil tertulisnya yang sudah di sama penguji semua biar saya enggak ditagi mulu sama kajur sama sekjur yang ada di sini sampai di situ dulu yang saya bisa ceritakan sampai di hari ini saya kembalikan ke Pak Deddy terima kasih banyak Pak Deddy thank you yang asik belum tepuk tangannya biar pusingannya itu terbagikan tadi kita mau bersenang-senang tapi riset ini bikin pusing juga tapi asik loh ya enggak pernah kepikiran bahwa kalau kita pakai Google Map itu kadang kita apaan sih loh gitu tapi pada suatu saat mana ini ya gitu ya kita sangat bertaruh untuk Google Map ya meskipun sudah masuk jalan kecil terus tahu-tahu sampai kuburan tapi kita ikutin itu ya sementara yang sudah jalannya jelas kita ambilkan kenapa karena kita merasa ah gue udah tahu gitu ya tapi menarik ya yang seperti itu aja bukan aja ya itu bisa jadi disertasi loh hanya ya betapa kayanya ya dunia psikologi itu ya dan filosofis loh tadi ya logika juga ya makanya di psikologi ada mata kuliah logika dan filsafat manusia penting itu ya yang ngacar soalnya yang bikin mata kuliah ya harus dong ya oke wah saya ada sana kok tetap diim aja ini foto atau zoom ini jalan-jalan yang selanjutnya yang selanjutnya kita pindah ke Bekasi Bekasi apa kabar kita tampil Manto Pusandi Pratomo silahkan Mas Manto ya denger gak ya Bekasi kok kita denger Bekasi ini coba teriakannya disini maaf zoomnya nge-freeze Mas Wanyu gimana disitu udah jalan ini satu anak ini ya oke lanjut nah ini tapi ini tidak sekunguh yang mempresentasikan ya ini udah bersih silahkan silahkan Mas Manto warga Kemang tes-tes siap sudah sudah masuk suaranya sudah sudah masuk sudah clear ya clear oke cuman kita disini gak bisa dilihatin satu kelas yang gak kayak di warga Kemang kayak warga Kemang keren ini Kemanggisan maksudnya disini ada Kemang juga ini Kemang Pratama disana Kemang Gisan oke terima kasih Pak Raymond yang sudah mendahului dari semua presentasi kayaknya paling top ya kedengeran gak kedengeran ya gak lebih dari 15 menit ya siap 10 menit kalau gitu oke ya oke jangan 2 menit yang gak bisa 2 menit oke oke terima kasih Pak Wisnu ya yang sudah memfasilitasi alun-alun ini bisa terjadi dan juga jurusan terutama Bu Kacur ya di alun-alun ini sekarang nih alun-alun udah menjadi barang aneh ya karena semua kota yang dibentuk itu bukan dari alun-alun kalau dulu alun-alun itu benar-benar dibentuk di awal untuk berkumpul nah sekarang kalau bikin kota awalnya itu dibentuk pakai mall supaya berkumpul ya nah mudah-mudahan dengan alun-alun ini tadi juga Om Deddy udah cerita bisa sedikit sharing jualan bisa sedikit jalan-jalan berkumpul dan happy ya nah di kesempatan alun-alun pagi ini saya mau sedikit ya sharing bahwa di dalam psikologi itu ada sedikit sebenarnya gak sedikit sih ini fenomena yang banyak ya sering kita ketemui tapi sering termarginalkan belum terpikirkan bahwa disitu ada ranah psikologi yang bisa masuk kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah yang memang sudah banyak daerah yang memang harus perhatikan ya kayak di Jakarta Utara itu itu banyak sekali ya kaum-kaum marginal yang menempati wilayah kumuh ya nah ini sebenarnya kan ada ketimpangan artinya memang daerah kumuh ini terjadi bukan karena bentukan alam alam itu bahwa Tuhan itu sudah menciptakan alam dengan sebaik-baiknya itu kadang dirusak sama manusia nah pilaku kumuh inilah yang nanti mudah-mudahan setelah saya sharing di alun-alun ini akan banyak pendapatkan apa ya mendapatkan bukan pengikut ya banyak banyak mendapatkan orang teman-teman yang ayo mau menyumbangkan pikirannya ayo mau menyumbangkan tenaganya untuk case atau fenomena ini yang disamping fenomena di io dalam pendidikan di urban sosial yang lain ternyata disini ada masyarakat yang sangat membutuhkan peran psikologi peran psikologi di sini oke saya masuk disini sebenarnya poinnya adalah bukan hanya di Jakarta utara ya Jakarta secara umum tapi berdasarkan statistik PMDADKI di Pemprov di apa namanya ada perhitungan statistik kalau tidak salah perumahan pemukiman itu Jakarta utara menempati posisi kumuh tertinggi nah mudah-mudahan dengan dasar presentasi ini kita bisa masuk bagaimana psikologi itu berpihak oleh berpihak ke dalam fenomena yang memang sedang saya share oke next thank you ini sebenarnya saya masuk dalam fenomena ini fenomena yang memang dibilang berat tidak berat dibilang ringan juga ya ringan sih kalau mau dipikul bareng-bareng ya karena sebenarnya fenomena ini fenomena yang memang sudah masuk ke dalam RPGMN atau rencana pembangunan jangka menengah untuk menjadikan Indonesia free slum tapi belum berhasil juga tuh sampai sekarang masih ada nah nanti sebabnya akan saya ceritakan kenapa ada kaitan dengan psikolog dengan ranah psikologi yang belum banyak di situ dan kebetulan juga saya sudah dapat catatan kementerian PUPRA ya tahun 2019 masih ada 44.000 hektare atau 15 juta rumah tangga yang tinggal di perkotaan dengan kondisi tidak layak huni nah ini kan sebenarnya satu hal yang bukan menarik satu hal yang menjadi tantangan di ranah psikologi bahwa psikologi itu harus punya peran di sini di samping elit perencana kota elit perencana infrastruktur kota ataupun pelaksana teknis yang lain dari catatan ini bahwa daerah kumuh itu masih belum berkurang justru mungkin bertambah atau mungkin malah langgeng nanti akan kita cari penyebabnya dan penyebabnya itu banyak sekali tapi akan saya bahas di ranah psikologinya bukan di ranah teknis infrastruktur atau pelaku urban planner yang lain oke next thank you nah ini saya singgung dikit soal kebijakan ya banyak sekali bukan banyak sih ketika saya melakukan diskusi ya melakukan suatu ngobrol-ngobrol ringan dengan pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan memang memang lebih banyak yang berpihak sama infrastruktur ketika kita sudah berbicara kumuh satu kata variable yang keluar adalah intervensinya itu infrastruktur atau mungkin pemberian bantuan langsung atau yang sedikit lebih menyinggung di ranah sosial adalah pemberdayaan atau sosial kapital tapi ini juga masih belum cukup karena sekali lagi tenaga atau orang yang memang mau involve di ranah ini lebih banyak orang-orang atau ahli yang berderak di bidang infrastruktur urban planning planologi ahli sanitasi dan lain-lain psikologi itu masih sedikit sekali di sini juga saya mau mengajak dari kebijakan-kebijakan yang sedang berlangsung ini ya sekarang sih masih berupa riak-riak ya masih berupa riak di ya kita mulai dari alun-alun ini mudah-mudahan dengan kebijakan pembangunan yang yang agak sedikit yang agak sedikit berpihak ke teknikal ketika psikologi sudah melakukan beberapa sumbangan pemikirannya bisa sedikit dipikirkan soal penyebab atau kenapa daerah kumuh itu timbul oke next bisa dikebut nah kalau kita mengacu sama tiara-tiara psikologi ya sebenarnya kumuh itu bukan daerah kan kalau kita sering denger ya wilayah kumuh wilayah kumuh sebenarnya gak ada yang namanya wilayah kumuh harusnya karena sekali lagi di dasar penciptaan alam ini kan Tuhan sudah memberikan dengan sebaik-baiknya bumi ini untuk manusia tapi ketika alam sudah berubah berarti kan bukan lagi konsep Tuhan atau penciptaan alam yang dari awal tapi ada campur tangan manusia disitu yang memang sangat anti environmental jangan tidak menjaga atau cuek menjadi orang-orang yang antipati atau justru apa ya menjadi orang yang ya sudah lingkungan itu ya biarkan aja seperti itu ini sikap atau perilaku yang nanti akan kita kawal supaya nanti bisa ya bisa dijadikan intervensinya itu menjadi intervensi yang gak lagi intervensi di ranah infrastruktur atau fisik ya nah akar fenomena sebenarnya selalu dari perilaku manusia jadi ya solusinya harus dari manusia itu sendiri ya yang merubah yang mengintervensi yang membuat satu perilaku-perilaku itu menjadi prolingkungan nah yang ditawarkan di dalam urban slum ini adalah bahwa nanti akan punya satu pemikiran bahwa manusia itu punya pro-environmental behavior atau sikap pro-lingkungan ya nah sikap pro-lingkungan ini turunannya banyak ya kalau kita lihat bagaimana motivasinya konteksnya terus hal-hal yang menguatkan bagaimana pro-environmental itu terjadi ada sosial kapitalnya ada infrastruktur masyarakat ada stakeholdernya ada bagaimana sosial cognitionnya nah itu benar-benar suatu research yang sustainable banget apalagi sekarang SDG udah mulai di apa ya dipatok di setiap pemda itu harus bisa berjalan salah satunya adalah tentang housing dan environment atau green ya green behavior nah ini juga bisa menjadi suatu patokan awal bahwa sebenarnya pro-environmental itu harus terjadi harus bisa masuk di ranah perbaikan lingkungan tidak hanya infrastruktur sekali lagi tidak hanya urban planning yang hanya mengadaptasi bagaimana blueprint-blueprint itu bersifat teknis yang digunakan sebagai solusi saya bisa bicara teknis karena sedikit banyak ada hal teknis juga di dalam background saya jadi paham bahwa lebih enak teknis sih kalau merubah lingkungan kumuh itu benar memang cuman ketika hal teknis itu sudah terjadi behaviornya tidak diganti behaviornya tidak dibentuk tidak di apa ya tidak di maintain ya akhirnya kembali lagi bahwa penciptaan awal Tuhan penciptaan awal Tuhan bahwa alam itu indah itu tidak akan terjadi itu indahnya hanya sesaat mungkin karena behaviornya tidak dirubah nah disinilah peran psikologi nanti akan punya apa ya punya 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 kuncen jadi kuncen bahwa ketika infrastruktur itu sudah dirubah infrastruktur itu sudah diperbaiki harusnya ada tuh peran-peran anak-anak atau kena agali psikologi yang memang mengawal perubahan ini atau mungkin dalam proses perubahannya atau mungkin dalam proses perubahannya bahwa aplikasi adopsi bagaimana perubahan suatu lingkungan itu diciptakan bukan dari infrastrukturnya tapi dari diaturnya itu mulai di mulai di ini ya mulai dicekokin nih ke dalam stakeholder memang kalau saya bicara di ranah pemangguk pentingan perubahan yang paling gampang tentang masyarakat ini sih emang infrastruktur tapi sekali lagi sedikit ngotot saya bahwa psikologi harus punya peran disini kalau enggak ya yusus kita lihat kemarin tahun berapa ya Pak Suki ya Awk udah merubah kali jodoh sekarang kita lihat kali jodoh seperti apa tuh siapa yang pernah kali jodoh mungkin Pak Deddy ya sebelum atas sesudah maksud maksudnya dalam rangka studi observasi sosial Pak saya enggak saya lewat doang lewat tol jadi seperti itu ya ada hal-hal yang memang sedikit ngotot saya bahwa psikologi itu harus masuk ke dalam fenomena ini enggak bisa diselesaikan seluruhnya oleh urban planner atau tenaga ahli infrastruktur karena tadi akar fenomenanya kan manusia yang nyampah yang rusak yang malas bersih lingkungan yang cuek yang anti environmental gitu jadi mudah-mudahan dengan jualan cireng saya di alun-alun ini akan banyak nih yang beli cireng ya Pak Deddy ya oke ya nah ini mungkin nanti kita lebih banyak memberikan peran mapping ya mapping behavior analisis apa-apa aja model-model terjadinya pola perilaku pro-environmental behavior ya terus kita juga menganalisis beberapa peran antara lain modal sosial sosial kapital terus pola perilaku hidup sehat terus bagaimana environmental sorry governmental rules jadi kita juga berkolaborasi bekerjasama dengan beberapa bidang ilmu yang akan menganalisis terus membuat suatu mapping ya jadi road map kita emang membuat beberapa blueprint terus mapping fenomena mapping kejadian-kejadian yang sebenarnya apa sih yang membuat masyarakat itu tetap berperilaku anti-environmental oke next bahasan dari pro-environmental ini lebih banyak di motivational kontekstual sama habitual nah ini adalah bahasan-bahasan yang nanti akan kita bahas ketika kita berbicara di pro-environmental behavior atau pola-pola yang memang menjadi apa ya menjadi dipercaya menjadi variable untuk berubah perilaku sebenarnya banyak sih banyak variable-variable lain yang mampu ya memaksa atau merubah orang itu supaya gak bersikap kumuh berperilaku salah satu salah satunya adalah pro-environmental behavior sudah keras suaranya sudah ada bro jadi ini mengutamakan yang jauh malah yang dekat terabaikan sorry-sorry suaranya Mbak Isti malah kedengeran tuh oh itu kalau dia suaranya kedengeran di mana-mana sampai gedung DPR gak tahu suaranya dia itu demonstran jadi seperti itu nah ini adalah beberapa analisis bukan 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 solver ya beberapa analisis yang mungkin nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan ya sedikit memberikan saran lah ke pemangku kepentingan oke karena timekeeper sudah nunjuk-nunjuk jam sebentar lagi akan nunjuk-nunjuk beneran saya sepertinya masih ada lagi slide yang lain oke nah ini mungkin nanti kita akan perkuat juga ya dengan beberapa teori salah satu teori yang kita pakai mungkin intention ya karena intention agent ini sangat connect banget nih sama perilaku-perilaku terutama perilaku pro-environmental atau perilaku hidup sehat yang lain thank you terima kasih atas waktunya saya mengucapkan terima kasih untuk penyelenggara dan pihak jurusan yang sudah memfasilitasi jualan cireng ini kalau kata Pak Dedy tadi terima kasih selamat pagi semua salam sehat pagi tepuk tangan yang merupakan untuk Mas Manto ya yang sudah sudi berbagi bukan berbagi kekuluhan ya tetapi berbagi gagasan bagaimana itu ternyata bukan masalah infrastruktur tetapi masalah perilaku ini sangat psikologis semoga cireng yang dijual Mas Manto ini bersambut banyak teman-teman mahasiswa mahasiswi yang mau bikin skripsi dan riset dengan Mas Manto soal umuhnya kota-kota tertentu di pinggiran sangat menarik silahkan jadi di pembicara satu itu kumuh di pikiran di kognisi yang satu ini kumuh di daerah ini ya mari kita diskusikan kan alun-alun itu untuk diskusi seperti Socrates bersama orang-orang muda yang cemerlang silahkan kalau ada baik yang di Bekasi saya dikasih tahu kalau ada yang di Bekasi ingin bertanya atau menggugat tidak begitu milenial sama Genset bisa sangat aktif untuk bicara begitu silahkan ada yang bertanya di sini ada yang di Bekasi ada yang mau mendiskusikan sesuatu atau ada yang mau langsung skripsi payung ada hasilnya loh ini loh oke bu kacur boleh nanya oh boleh oke sekarang kacur disisikan dulu kita di alun-alun jangan di libret gitu dong bang saya FM kok anda meminta kami memutar AFKM tahun berapa itu sebenarnya saya ada ada pertanyaan yang ini murni karena berlintas-lintas di pikiran saya saya tuh tahu risetnya bang Raymond sejak awal dia mau riset ini yang membuat saya tuh berkrut-krut nyapan ada satu pertanyaan yang dari kemarin belum sempat ditanyain waktu di awal Maremon menjelasin ini terliberat ignorasi bahayanya apa apakah ada resiko atau bahayanya secara makro karena dirinya orang psikologi sosial biasanya orang psikologi sosial itu kecenderungannya makro orang-orang kecenderungannya mikro tapi saya lagi mikir jangan-jangan ada efeknya gak enak secara makro entah itu komunitas atau jangan-jangan satu kehidupan masyarakat yang kedua apakah gara-gara deliberate ignorance itu itu yang terjadi di risetnya Mas Manto orang tuh udah tahu lokasinya itu gak enak tapi memutuskan tidak melihat informasi itu jadi tetap memilih tinggal di situ selain mungkin karena ada unsur lain ya faktor lain misalnya apalah gitu kepepet misalnya tapi kan kepepet itu kan keberanian memutuskan aja gitu kalau buat saya gitu ya yang ketiga apa tadi ya monanya belum dua dulu deh ntar kayaknya borongan nanti gak lagi profesinya Mas Manto akan memborong yang pertama silakan Bang Re kemudian Mas Manto ya Mas Manto dengarkan ya pertanyaannya tadi Mas Manto Mas Manto dulu atau Bang Re dulu saya menjawab tadi pertanyaan pertama efeknya ya resikonya ada ini kan yang perlu diingat ini dulu bahwa yang yang sedang sateliti di Liberate Ignorance ini adalah satu apa ya satu perilaku satu hal yang memang secara wajar dilakukan oleh setiap manusia dulu jadi tidak hanya kaum terpelajar ya karena biasanya pencari informasi aktif itu gak gak semuanya setiap manusia melakukan itu dan termasuk ya dan sebagai seorang akademisi saya harus berada di satu pihak kalau misalkan saya berada di pihak yang melihat bahwa ini adalah perilaku wajar yang bukan dayas ini memang dilakukan oleh setiap manusia memang kan saya masuknya saat di disertasi yang sekarang ini saya masih berfokus yang sifatnya individual ke setiap manusia individual tapi memang ini juga ada bisa dilakukan setiap ignorance itu juga dilakukan oleh kelompok berbagai macam kelangan institusi pun paling gampang ya perusahaan rokok perusahaan rokok itu ignorasinya gede banget berapa banyak sih perusahaan rokok itu akan secara aktif meng-ignore hasil-hasil riset mengenai kesehatan atau dampak rokok coba deh kirimin riset berapa banyak sih perusahaan rokok atau misalkan katakanlah saya gak mau nyebut merek gitu ya misalkan si pentul gitu ya mereka juga gak akan baca kok hasil riset kedokteran tapi itu ada gampang dibaca gitu ya institusi banyak pemerintah DPR kita udah lihat sendiri buktinya banyak apakah kemudian membawa dampak buruk tertentu bisa tapi yang mesti diingat adalah yang sedang saya teliti saya mengacu bahwa deliberate ignorance itu adalah sebuah keputusan rasional yang prinsipnya itu bukan soal masalah untung rugi tapi masalah fokusnya adalah masalah satisfactory mana yang saat itu keputusannya lebih memuaskan apakah memuaskan bagi si institusi kalau konteksnya makro gitu ya institusi memuaskan bagi mereka saat itu belum tentu akhirnya bagi seluruh kalangan masyarakat itu terpuaskan katakanlah yang misalkan kenaikan BBM deh semua juga tahu kok maksudnya informasi udah gampang dicari bahwa harga BBM kan mengikuti di Indonesia sekarang untuk tingkatan BBM itu kan mengikuti harga minyak dunia gitu ya apakah pemerintah akan melihat itu enggak juga sebenarnya kan satisfactory itu berarti masuk di area logikanya ya di area logikanya ada kepuasan secara emosional juga sih sebenarnya lebih ke sana nah kalau menjawabkan pertanyaan kedua mau ke sana ini kan lebih ke bisa memang ke masyarakatnya bisa juga ke pemerintahnya saya lagi ngumpulin tuh berita-berita pemerintah yang 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 lagi saya kumpulin itu adalah reaksi-reaksi para pemerintah daerah yang cukup yang menunjukkan kekagetan bahwa ternyata di daerah saya ada kayak gini ya saya lagi ngumpulin orang KRL yang orang-orang DPR baru pada tahu gitu wah ternyata KRL segitu padatnya ya yang lagi pemerintah atau maksudnya Menteri Perhubungan mau beli kereta bekas dari Jepang yang kemudian ditolak kereta kita udah cukup banyak kok mana padat gitu tanya Mas Nanang tanya Mbak Lodi itu ya tanya nah pengguna kereta gitu ya galinya kereta kita udah banyak udah cukup udah cukup kok mereka gak pernah naik nah itu lagi kumpulin-kumpulin kayak gitu tuh yang ini pemerintah kok kayak gak pernah ngeliat apa namanya kayak nyusun kebijakan berdasarkan dari awang-awang kemudian yang sebenarnya mudah banget kok untuk yang kereta aja ya elah itu kan gedung DPR sampingnya pal merah gitu ya tinggal jalan naik kereta deh sekali bisa ngeliat informasinya mudah penting penting untuk mereka bikin kebijakan itu dari sisi pemerintahnya dari sisi rakyatnya juga untuk yang kumuh sama juga cuman kalau yang kumuh tadi kalau kata Pak Lodi ini masalah keterdesakan mudah mereka cari mudah tapi apakah penting bagi mereka saat itu dugaan saya enggak jadi kalau kalau dari sisi masyarakatnya apakah mereka mau pindah soal masalah ini kumuh atau enggak ini masalah keterdesakan yang mungkin di satu sisi mereka merasa penting gitu ya ini penting untuk kesehatan di generasi-generasi yang lebih mudah mungkin mikirnya tapi untuk saat ini enggak dulu deh di satu sisi untuk yang di sisi masyarakatnya itu saya masih agak bimbang untuk memasukkan itu memang ke dalam konteks deliberate ignorance atau ke sisi information avoidance tipis banget soalnya tapi bisa juga sih bang remon karena ada di satisfactionnya yang untuk risetnya mas Manto tapi enggak tahu saya cuma melihat saja thank you saya catat pertanyaannya siapa tahu keluar apa di sidang itu belum bicara soal etiknya terus post-truth tapi kita kasih kesempatan mas Manto pengais-ngais dan menguak kegunguhan ayo mas Manto ya tadi sih udah menyimak ya penjelasan Pak Raymond ya tentang deliberate ya ini mohon maaf saya juga belum bentar mas Manto coba dilihatin yang di Bekasi ini udah kelihatan itu yang pada duduk say hi dulu angkatan hi kalau malu-malu itu yang belakang sebelah kanan belum itu lagi sibuk yang samping saya ini mencatat ya serius banget ini diskusnya ya oke sepuluh sama suaranya kelihatan kelihatan Pak Isti ceria ya pagi Pak Isti halo pohon dikawal di situ ya siap uang dedy oke silahkan mas Manto yang sepatunya seputih celana Pak Isti itu ya kalau yang putih-putih ngeliat ya om ya masih ya di sini hitam putih suaranya jadi tadi sedikit banyak udah dijelaskan sama Pak Raymond ya tentang ignoran-ignoran ya nanti tolong dibenarkan juga Pak Raymond soal ignoran ini sedikit banyak sih memang tadi ada sedikit konteks ya dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Raymond ya Bu Esther ya karena memang sejatinya mereka tahu ini jorok kotor itu kan ya bau sumpek apalagi itu yang jorok-jorok dia pokoknya dia tahu cuman ya selama masih bisa dimanfaatkan dan cerita mereka adalah ya gimana lagi Pak gak ada pilihan lain padahal pilihan selalu ada pilihan untuk hidup bersih itu selalu ada apalagi dengan adanya instrumen ya kayak pelaku dari kelurahan lah terus dari dari stakeholder yang lain mereka memberikan kok sebenarnya apa namanya acuan-acuan bagaimana berperilaku sehat tapi memang gak continue gak sustain sekali lagi bukan behaviornya yang dirubah tapi hanya sekedar mungkin seremonialnya atau apa ya atau ya seadanya perubahan lah bukan dari perilakunya nah hal inilah yang akhirnya menyebabkan mereka sedikit mengadopsi dari teorinya Pak Raymond ya diharapin aja terus juga gak ada masalah kok walaupun halnya seperti ini apa ya memang saya ignorance gitu ya dengan sengaja saya mengabaikannya dengan sengaja aja udah jadi ada instrumen lain yang selain dari ignorance yang sudah dijelaskan Pak Raymond tadi dan diperkuat oleh kondisi kondisi ini ya kondisi konteksnya kondisi existing dia kondisi existing mereka sedikit banyak ada sih karena mereka tahu sebenarnya bahasa mereka adalah gak ada pilihan ketika mereka bicara gak ada pilihan kan mereka sebenarnya udah sadar ada ignorance adalah pilihan selalu ada untuk hidup bersih sehat gitu sih oke yang di zoom ada lagi ya oh ada yang cat oh Bu Efi mau cirengnya oke siap Bu Efi nanti sekarang lebih seperti itu ya thank you Mas Manto nanti Bu Efi share log ke Mas Manto ya ya digilim jilengnya teman-teman lihat bahwa berbeda ya Bang Reh dan Mas Manto itu mungkin ketemunya di ruang kelas terus seolah-olah hanya textbook yang dicurahkan begitu ternyata gak begitu ya di belakang itu kita kami ya itu tidak sekedar kalau bahasanya Mas Visnu mendesiminasikan ilmu pengentauan ya tidak sekedar transfer of knowledge ya tetapi kita juga melakukan kembali pilihan katanya Mas Visnu mengkurasi ilmu pengetahuan ya dengan diskusi-diskusi yang kritis tadi pertanyaannya oke kan ya dan memicu apa pemikiran-pemikiran kita kita lanjutkan apa kayanya alun-alun psikologi ini ya berikutnya Ronanang kebutuhan dok ini penyanyi aslinya ikan dalam tolam ya selamat terima kasih ya eh thank you untuk Mas Visnu yang sudah meng-arrange acara ini dan mana bajurnya support luar biasa ya jadi saya awalnya dengan satu dengan pantun ya belum 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 selamat pagi good morning cakep selamat pagi good morning cakep hari ini kita modernized differentiated learning dia lagi ya sebentar biar napal ini yang pakai baju kuning siapa nih dulu ya saya jadikan pantun ya lu ya kenapa lu lu pakai baju kuning tak biar terlihat cantik dan biar terlihat cantik dan bersinar oke kenapa differentiated learning ya karena kita semua unik dan spesial oke ya kalau tadi membahas ya mengelola membahas tentang yang sifatnya makhluk gitu kognitif kemudian saya akan lebih menukik ke yang sifatnya mikro dalam kegiatan kegiatan di kelas ya kegiatan perkuliahan atau kegiatan di sekolah gitu ya jadi ini kita kaitkan bagaimana sih ilmu psikologi ya aplikasinya dalam dunia pendidikan ya oke saya akan mengawal dari konteks kualitas pendidikan di Indonesia ini mas menteri ya mengatakan menyadari bahwa pendidikan di Indonesia ini tertinggal baik itu di kalangan ASEAN maupun di level dunia misalnya di ASEAN saja kita dari ya negara-negara ASEAN ini kita hanya di peringkat kelima jauh di bawah Singapura Malaysia Brunei dan Thailand kita hanya menang sedikit di atas Filipina padahal kalau kita bicara terkait dengan populasi populasi terbesar ASEAN ya Indonesia sumber daya sumber daya terbesar yang dimiliki ya Indonesia tapi kenapa secara kualitas pendidikan tak kalah ini apa sih faktornya kalau tadi disampaikan oleh Mas Manto sebetulnya penjawabnya adalah perilaku ya memang perilaku manusia perilaku dalam dunia pendidikan ini yang harus kita ubah jadi penyebabnya perilaku maka treatmentnya juga harus melalui perilaku nah ini disadari oleh Mas Manto oleh Mas Menteri jadi diantara data ini diambil dari program for international international assessment yang dilakukan setelah 3 tahun sekali kemudian apa yang dikatakan oleh Mas Menteri dengan ini kami sadari untuk memperbaiki kedepannya maka kemudian berbagai macam program dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan mengusung Merdeka Belajar di kampus juga kampus Merdeka nah ini sudah mulai terlihat misalnya ada sekolah-sekolah penggerak guru penggerak kemudian berbagai macam program-program yang sudah dilansi dan sudah dilaksanakan termasuk yang sekarang sudah mulai terasa bagaimana guru-guru yang kalau mau masuk untuk sertifikasi kalau kita desain ada sertifikasi desain kalau untuk guru sertifikasi guru itu harus lulus berbagai macam tes-tes nah kemarin saya diminta oleh GTK guru dan penanggara kemerdekaan dari Direkturat Kemerdekaan itu untuk menyusun modul tentang differential instruction bagi calon guru perajabatan jadi guru yang mau masuk untuk lawas tes itu harus diantaranya lulus untuk PPG program profesi guru dan salah satu materi yang dibahas di program profesi guru atau PPG itu method differentiated instruction differentiated learning nah kalau kita terus lebih dalam apa sih penyebab kualitas pendidikan kita ini masih belum cukup mampu bersaing dengan negara-negara yang lain diantaranya secara nature secara fitrah kita tuh memang negara yang sangat beragam ya bayangkan dari negara dari ujung timur ujung barat kita berapa suku berapa bahasa berapa kebudayaan ya nah itu kita sudah sangat beragam ya kemudian semakin ke sini semakin beragam karena adanya mixed marriage misalnya ya pernikahan dan berbagai suku dan sebagainya dan kemudian tidak hanya itu karena tugas misalnya saya jawab tapi kemudian di Betawi ya ada yang Bang Remon dari Toraja ya turun ke sini jadi pernah tugas karena pendidikan dan sebagainya jadi semakin mix semakin beragam dulu waktu saya sekolah SD murid-murid di kelas itu satu suku semua tuh ya Jawa tapi sekarang kita lihat saja di apalagi di kota di daerah saja ternyata ya sudah sangat beragam ya sangat beragam nah ini kemudian kita kaitkan dengan keragaman yang ada di kelas anak-anak kemudian juga rendahnya kualitas dan kalau kita telusur lagi mengapa kualitas pendidikannya masih rendah salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya kualitas pengajaran the low quality of sebetulnya ada beberapa lagi misalnya tentang seringnya perubahan kurikulum shortcam apa di shortcam di lemahnya manajerial ya manajerial dalam hal ini antara pusat daerah kemudian di level kepala sekolah ya guru itu terkadang tidak sinkron ya sebenarnya apa sih yang mau disasar di sebuah pendidikan ya nah ini latar belakang ya atau konteks kualitas pendidikan di Indonesia kita lalu dengan kondisi yang seperti ini apa yang para ahli menyarankan bagaimana mengenai siswa yang beragam beragam karakteristik kemudian tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kalau kita baca di berbagai literatur review maka para ahli banyak menyarankan untuk menerapkan differential instruction kalau kita membaca beberapa istilah mereka akan ketemu beberapa istilah-istilah yang berbeda-beda tapi sebetulnya sama ya differential learning differential instruction atau pembelajaran yang fleksibel kayak gitu ya jadi sebetulnya ini adalah istilah-istilah yang beragam tapi kemudian tujuannya adalah sama untuk agar setiap individu itu bisa mendapatkan hak pendidikannya sesuai dengan kapasitas sesuai dengan potensi sesuai dengan porsinya oke nah ini sebetulnya banyak sekali literaturnya tapi tidak saya tampilkan semuanya karena waktunya hanya 15 menit nah why menggunakan DI kenapa menggunakan differential instruction DI implementation result in higher academic score including on reading student literacy math achievement motivation jadi ini banyak sekali study-study yang sudah proven menunjukkan bahwa ada result yang baik terkait penerapan differential instruction pada kualitas pendidikan ini salah satunya the promise of differential instruction for enhancing the mathematical understanding of college students dan kalau kita search kita akan banyak mendapati literatur terkait dengan itu nah sekarang bagaimana kita coba di dunia pendidikan tinggi nah ini nah tapi sebelum itu saya mau jelaskan dulu sekilas tentang DI ya nah ini ini sebagai analogi saja ya suppose that di hutan berantara ada sekolah yang muridnya sangat beragam ya sesuai dengan keragam misalnya ya kita di kelas banyak keragaman siswa kita nah karena di hutan maka muridnya ada gajah ada monyet ada burung dan sebagainya ikan ya nah kemudian gurunya itu nyampekan bahwa saatnya ujian saatnya ujian maka dia menyatakan for a fair selection everybody has to take the same exam supaya fair ya seleksinya maka semua anak harus mengambil the same exam ujiannya harus sama biar fair gitu tapi ternyata ujiannya apa please climb that tree silahkan panjat pohon itu nah dengan kondisi keragaman siswa yang seperti ini kira-kira yang berhasil lolos ujian siapa monyet ya kalau yang berhasil itu hanya monyet burung mungkin dia bisa juga dia menyatakan berhasil sementara muridnya banyak dari sekelas itu yang lulus yang lulus hanya dua ini yang kita akan bilang gagal ini muridnya atau gurunya atau sistemnya nah gitu nah ini jadi kita harus coba telisik lebih dalam oh ini sebetulnya tahu sebesar apapun ifor kita mendidik gajah kalau tugas atau seleksinya suruh manjat pohon gak akan pernah berhasil jadi ujian yang paling tepat untuk kehidupan gajah itu bukan memanjat pohon tapi adalah apa misalnya menarik beban seberapa kuat dia bisa menarik beban ujian yang tepat untuk ikan itu bukan manjat pohon tapi apa misalnya dia bisa berenang di air yang deras untuk menghindari predator jadi setiap kita itu sebetulnya unik spesial nah tapi treatment selama ini kita banyak dilakukan dengan pendekatan one size with all teaching strategy kalau pakai kaos itu sekarang ada dulu one size one size all size supaya muat semua tapi memang bisa muat semua tapi pada anak yang terlalu kecil nanti akan jadi orang-orangan jadi harus harus betul-betul Tyler harus betul-betul sesuai dengan keunikan masing-masing nah jadi ini pertanyaannya is it fair tentu tidak akan fair oke baik terima kasih nah karena itu sebentar belum pamit lagi gak jelas 5 menit lagi saya persingkat lagi kalau gitu ya nah kalau gitu apa sih pembelajaran diferensiasi secara sederhana adalah kita mencoba untuk melakukan penyesuaian kegiatan pembelajaran agar masing-masing individu itu mendapatkan hak pendidikannya sesuai dengan keunikannya dan karakteristiknya jadi tidak harus semua diperlakukan dengan treatment yang sama nah ini challenging nih bagaimana nih kalau di kelas kita ada 30 anak ya kemudian membuat suatu lesson plan yang juga jumlahnya 30 nah ini agak susah nih ya tapi ada ada beberapa pendekatannya ya jadi kalau begitu kita lihat dulu apa saja sih aspek dari DI atau different instruction ya secara sederhana ada 4 aspek konten, proses, product dan learning environment jadi sebetulnya guru atau dosen itu melakukan diferensiasi pada 4 aspek ini di konten di proses di kegiatan pembelajaran yang saat berlangsung di hasil belajar atau bagaimana kita bisa menilai si anak ini berhasil atau enggak achieve atau tidak kemudian di lingkungan belajar nah berdasarkan apa kesiapan, minat dan profil belajar nah kita lanjut saja di konten yang selama ini ya setiap anak itu terkadang ya ketika masuk di kelas itu disuruh mengerjakan tubers yang sama semua padahal masing-masing anak kan ada yang high ability medium ability low ability nah itulah yang kita harus menyesuaikan maka mungkin nanti akan ada pengelompokan untuk mengakomodir anak-anak yang memang high, medium, dan low termasuk juga misalnya dilakukan peer peer tutoring anak-anak yang high nanti bisa membantu anak-anak yang low ability nah itu di konten nanti ada penyesuaian di proses seperti itu juga tidak harus selalu mengerjakan tugas yang sama tidak harus dilakukan dengan treatment yang sama tapi kita ada pengelompokan ada perbagian tugas-tugas yang berbeda-beda menyesuaikan dengan karakteristik kesimpulasi kemudian di hasil juga tidak harus selalu dalam tugas yang sama misalnya setiap anak nanti diberikan pilihan kalau misalnya pelajarannya untuk kesenian tidak harus semua menggambar di kanvas bisa menggambar juga di karton bisa di media-media yang lain intinya adalah setiap anak itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan termasuk selama ini pendekatan test itu biasanya pakai pencil and paper test nah bagaimana penilaian itu tidak harus selalu dengan pencil and paper test tapi bisa misalnya dengan demonstrasi dengan penampilkan atau portfolio itu yang sekarang sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah dan terakhir adalah learning environment lingkungan belajar yang bisa menyesuaikan setiap karakteristik anak-anak yang berbeda-beda anak-anak yang mengalami low di hearing kemudian tempat duduk seperti ini di setting itu adalah bagian dari penyesuaian untuk lingkungan belajar nah sekarang saya masuk ke riset yang sudah saya lakukan spesifik tahun lalu kita lakukan diseminasi tentang differential instruction ke wilayah Indonesia Timur kita ke Universitas Sasanuddin Makassar Sendrawasi Papua Patimura di Ambon dan kita juga melakukan di kampus kita jadi saya risetnya sederhana saja bagaimana sih tanggapan mahasiswa terkait dengan penerapan DI ini ada jumlah 293 siswa ini banyak dari kampus kita ini sebetulnya lebih data mahasiswanya tapi ada beberapa yang outlier outlier seperti itu datanya tidak kurang lengkap dan sebagainya sehingga kemudian terseleksi nah dari hasil disini kita menilai empat aspek tanpa satu lagi aspek assessment untuk melakukan mapping student di awal itu dia bagaimana sih karena untuk melakukan diferensiasi kita harus paham tentang karakteristik masing-masing anak nah ini hasilnya jadi rupanya ada empat aspek plus satu assessment kita lihat saja langsung di histogramnya bagaimana sih implementation menurut mereka rupanya yang paling mereka anggap bagus yang sudah dilakukan itu di bagian konten di bagian konten kemudian di 398 assessment dan yang paling masih kurang di bagian produk ini next jadi apa yang bisa kita lakukan dari sini adalah bagaimana kita bisa lebih menyempurnakan lagi implementasi dari DI baik itu saja terima kasih waktunya terbatas dan nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi mantap ya tepuk tangan lagi yang ras keluar mas nanan ya bro nanan ya tadi ada yang kognisi sosial dengan daerah kumul lalu pendidikan yang sangat beragam ya maka jangan heran kalau untuk teman-teman mahasiswa ketika dosen-dosen divinus masuk ke kelas itu kadang memperlakukannya secara berbeda seturut dengan DA yang digaungkan oleh Pak Nanang tadi ya last but not least Pak Prisil silahkan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah juga halo yang meriah di Bekasi hei pemimpin meca itu silahkan Pak Prisil sudah dapat mic terima kasih Oke, suara saya sudah terdengar. Sudah, sudah bikin stres coba. Iya, emang. Bikinnya stres ya. Nggak kedengeran, oke. Ini suaranya saya kentermin yang di ruangan ya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kenapa? Sudah, baik. Nah, ini yang mau saya share, ini tuh hasil penelitian tim sebenarnya. Jadi, teman-teman bisa lihat nih mungkin buat teman-teman mahasiswa dan juga tadi saya dengar di awal kayaknya diperkenalkan beberapa alumni ya. Mungkin ada yang tahu dan salah satu alumni kita juga sebagai penelitinya di sini. Ini tentang stres dan penggunaan teknologi sebagai metode untuk coping stress-nya terutama pada urban population. Jadi, orang-orang yang berada di tempat berdomisili di kota besar. Terima kasih terutama ya. Oke. Ini penelitiannya memang sudah dari tahun 2021. Cuma kayaknya diminta untuk tetap di sharingkan karena topik ini umum sekali ya. Di sini pasti sudah sering mendengar istilah stress gitu ya. Dan agak bingung juga apa yang masih perlu diteliti lagi gitu ya tentang stress gitu ya. Tapi kita coba lihat sebenarnya ini mau mengarahnya kemana sih penelitiannya gitu ya. Kita tidak mau mengutak-ngatik apa itu stress gitu ya. Maksudnya mencari teori baru tentang stress, enggak gitu ya. Tapi ini kita lebih ke bagaimana kita bisa membantu terutama masyarakat luas untuk mereka dapat mengatasi stress. Nah, ini garis besar aja latang-latang kenapa kami tertarik untuk meneliti tentang stress ini. Jadi, sebenarnya ini awal mulanya kita melihat gerakan tentang kesehatan mental terutama di Jakarta gitu ya. Jadi, di Indonesia itu sudah sangat besar gerakannya dan banyak. Tapi bisa dikatakan terutama risk case data itu sekarang baru keluar ya datanya 2023. Tapi sebelum 2023 baru keluarnya itu 2018 kemarin. Isu mental terutama mengalami peningkatan yang cukup besar. Ini sebelum pandemi bahkan gitu ya. Dari 0% ini 9,8%. Ditambah dengan jumlah mental health practitioner, baik psikiater maupun psikolog gitu ya. Terutama psikolog klinis di Indonesia itu masih sangat tidak berimbang dengan jumlah populasinya. Kalau kita lihat perbandingannya bisa dibilang kurang lebih satu psikolog klinis itu akan perlu memiliki daya untuk bisa menangani sekitar 570-an ribu klien gitu ya. Sedangkan kalau untuk psikiater, satu psikiater perlu daya untuk menangani sekitar 370-an ribu klien. Itu perbandingan dengan jumlah populasi. Tapi kita berharap tidak perlu segitu gitu ya. Harapannya populasi kita itu sehat gitu ya. Tapi kita juga bisa lihat bahwa dalam keseharian banyak sekali orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan, yang mungkin memiliki masalah yang tidak dapat mereka atasi sendiri, tapi tidak tahu bagaimana mencapai trainer atau profesional yang dapat membantu mereka di dalam kesehatan mental tersebut. Dia ternyata kenapa kami sekali di sini di tahun 2020 karena pandemi kemarin. Kita lihat tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat level stress masyarakat seluruh dunia tentunya mengalami peningkatan selama pandemi. Dengan berbagai macam kondisi baik ancaman terhadap jiwa maupun juga keterbatasan-keterbatasan yang muncul dan perubahan-perubahan yang muncul. Dan kita melihat dengan segala keterbatasan kita yang kemarin, ini sudah ngomongnya kemarin ya, kita sangat menghantungkan diri, keseharian kita, bahkan bagaimana kita untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita kepada teknologi yang ada. Jadi kita mau mencoba pengguna teknologi juga dapat berkembangkan untuk membantu di dalam mental kita fokusnya kepada coping stress. Nah ini sedikit refresh kembali, apa itu stress. Kami menggunakan teknologi Lazarus dan Fogman. Ini memang cukup lama, tapi penelitian-penelitian teoris yang terbaru, tapi tetap menggunakan teknologi Lazarus dan Fogman ini. Jadi di sini, di luar stress hasil transaksi dari antara institusi di lingkungannya. Yang mana? Dari cognitive appraisal and coping. Nah, jadi di sini saya mau bahwa itu ada mediasi dari cognitive appraisal. Apa itu cognitive appraisal? Itu adalah proses of determining why and to what extent. an interaction between a person and a man is the other stress. Jadi, bisa dibilang ini hasil dari persepsi kita ya. Tentang apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi dengan lingkungan kita. Nah, dari situ yang membuat kita kemudian melihat ini membuat saya nyaman atau tidak nyaman. Membuat saya perlahan baik-baik saja seperti apa. taunya dari mana sih bahwa seseorang itu stress atau tidak. Dilihatnya biasanya orang yang tidak terlalu aware, conscious banget dari proses cognitive appraisal ini. Bahwa ini adalah stressnya sendiri. Tapi sering adalah ketika sudah dalam bentuk reaksi. Reaksi. Ada tiga yang paling besar dikelompokan. Fisiologis. Mungkin di sini semua sudah tahu ya seperti misalnya apa. Reaksi fisiologis kita. Ada yang suka migren? Makan. Makan lulu. Makan lulu nanti, Bu. Itu behavioral. Tidur melulu atau makan malah nggak bisa tidur gitu ya. Badannya letih, lemah, lesu gitu ya. Jantung berdebar-debar gitu ya. Keringat berlebih dan seterusnya. Itu fisiologis. Atau jadi menggunakan aktifasi. Katel-katel gitu ya. Iya, betul. Beruntusan ya. Katel-katel. Ini pengalaman pribadi kayaknya ya Om ya. Mandi, makanya mandi. Mandi, mandi. Ya. Nanti masuk kategori kumu tadi. Jangan-jangan Om. Nah, emosional. Kemudian juga ada emosional. Mudah marah, sedih. Tiba-tiba menangis gitu ya. Merasa tidak punya harapan. Nggak punya ini mau apa sih tujuan hidup saya gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian behavior tadi ya. Makan terus gitu ya. Atau malah nggak nafsu makan gitu ya. Ada juga yang jadinya apa bisa gigit-gigit kuku gitu ya. Atau suka ngeretekin tulang. Tiap sebentar kertek-kertek gitu ya. Kayaknya nggak nyaman aja terus gitu ya. Dan masih banyak lagi. Yang kadang ketika itu sudah sangat mengganggu barulah kita sadar bahwa ada sesuatu nih. yang nggak beres dari saya gitu ya. Nah dari ini semua dari coping appraisal dan kemudian muncul reaksi maka penting adanya coping. Bagaimana kita mengatasi stress kita. Karena kalau tadi kita lihat teorinya stress itu adalah hasil interaksi kita dengan lingkungan. Which is every time kita berinteraksi dengan lingkungan kita itu menghasilkan stressor. Tidak semua stressor itu membuat kita menjadi terganggu mental health-nya. Kita juga butuh stress untuk mendorong kita. Mungkin ada yang pernah dengar istilahnya EU stress dan distress. bagaimana kita bisa memanage stress kita cognitive appraisal kita supaya kita memiliki level stress yang tetap berada di EU stress dimana membuat kita jadi punya motivasi punya merasa merasa punya tujuan oh ini saya harus atasi ini saya harus makan ini supaya saya dapat ini gitu ya. jangan sampai kita tidak masuk ke distress gitu ya yang sampai reaksinya kita merasa sangat terganggu. Nah itu sedikit tentang stress. Nah dari hasil penelitian kami jadi kami menggunakan beberapa alat ukur disebarkannya secara online kita dapat dari sekitar 300-an kemudian dibersihkan datanya akhirnya cuma dapat sekitar 153 partisipan gitu ya sebagian besar adalah wanita dan sebagian besar berusia antara 18 sampai 25 atau 30 tahun gitu ya kita menggunakan kriteria apa kriteria partisipannya adalah 18 tahun ke atas jadi memang tetap ada responden yang usianya 40 tahun ke atas juga ada tapi sebagian besar seperti itu gambarannya dan mereka adalah rata-rata tinggal di kota-kota besar di Indonesia nah dari sini didapatkan bahwa memang yang low dan high itu tetap aja seperti biasa ya agak lebih rendah daripada yang di tengah ternyata kemudian juga nah kami juga menggunakan pertanyaan terbuka ada 7 pertanyaan terbuka dan di situ kami mendapatkan di situ kami menanyakan gitu ya apa sih hal yang membuat Anda stress ya dalam 1-2 bulan terakhir nah di situ kami melakukan inductive thematic analysis jadi menggunakan teknik kualitatif dan kita mengelompokkan menjadi 4 tema untuk stressor itu ada yang internal dan ada external stressor dan yang satu lagi adalah antara work atau life stressor nah atau kombinasinya ya nah di sini kami mendapatkan sebagian besar partisipan itu 82,4% itu menyatakan mereka memiliki stressor jadi penyebab stressnya itu adalah yang berasal dari eksternal eksternal itu berasal dari luar diri jadi kayak dari keluarga dari teman tentang keuangan dan seterusnya itu eksternal gitu ya seperti ini work, family, finance and health issues ya itu yang paling besar ya nah dari temuan tadi apa sih yang membuat mereka stress dan bagaimana level stressnya kita mau melihat selama ini apa sih yang sudah mereka lakukan baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini terjadi untuk menangani stressnya ya nah di sini sedikit pengenalan untuk stress management yang kami gunakan ini adalah stress management yang dimaksud adalah effort atau usaha ya jadi bukan yang dia gak ngapa-ngapain ngikutin aja gitu ya tapi emang ada sesuatu yang dia lakukan untuk mengurangi gitu ya mengurangi rasa tidak nyaman ya yang dia alami sehingga dia merasa lebih nyaman merasa lebih tenang nah kita menggunakan lima kelompok yaitu antara cara management stressnya adalah antara problem focus jadi benar-benar mengatasi masalahnya apa jadi dia tahu masalahnya apa dan dia benar-benar cari untuk supaya masalahnya selesai atau wishful thinking ya wishful thinking ini berharap jadi berangan-angan berfantasi gitu ya jadi suka ngelamun bengong gitu ya itu juga masuknya di wishful thinking atau seeking social support jadi mencari teman ajak ngobrol cari tempat curhat gitu ya cari teman senasib seperjuangan gitu ya itu yang seeking social support self-blame self-blame ini jadinya lebih melihat bahwa oh ini karena saya ya jadi ada untuk kemudian menggunakan copingnya adalah kalau begitu saya yang harus bertanggung jawab dan sebagainya tapi lebih hanya ke situ saja ya tidak ada tindak lanjutnya apa dan yang terakhir adalah avoiding avoiding artinya dia tidak lagi mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut supaya masalahnya teratasi tapi menghindari masalah tersebut atau bahkan melupakan masalah tersebut gitu ya dari hasilnya sebagian besar jadi 62,09% dari partisipan kami itu terdeteksi memiliki coping stress dengan emotion focus coping jadi lebih banyak sifatnya emosional dan kemudian baru 5 persennya 5,8 persennya itu menggunakan problem focus coping dan sisanya ada yang social support dan ada yang mixed way of coping mixed way ini bisa dia emosional dan problem focus ada yang tadi ya wasteful thinking dengan avoiding gitu ya ada yang doa aja terus gitu ya tapi gak ngapa-ngapain ya ada yang jadinya tidur aja terus gitu ya nah ada juga yang unhealthy ways of coping ini sengaja kami keluarkan karena disini yang sifatnya lebih ke self-harm gitu ya dan 44% kami menemukan yang menarik juga disini 44% partisipan meriport bahwa mereka memiliki perubahan cara coping dari yang sebelum pandemi terjadi dan ketika pandemi itu terjadi gitu ya nah kalau yang persentase yang diatur ini adalah yang saat ini ya artinya ketika pandemi sudah terjadi nah ini masuk ke yang bagaimana penggunaan teknologinya jadi disini kami mengkategorikan ada beberapa teknologi use yang dikenal oleh masyarakat kita dan kami mengelompokannya menjadi ada e-commerce ada gaming tech ada health apps instant messaging social media messaging services productivity streaming services and others disini sorry gak kelihatan ya ini kayak televisi smartphone gitu ya video player gitu ya nah ini kalau dilihat yang sebelah kiri lihat ke layar ya sebelah kiri ini adalah yang biasanya digunakan sebelum pandemi yang sebelah kanan adalah hal-hal yang baru yang kami temui bahwa itu muncul nama-nama aplikasi ini muncul ketika sesudah pandemi terjadi yang menarik disini adalah ada beberapa hal yang jadi lebih banyak ya jadi seperti misalnya e-commerce disini sorry ya yang tadinya lebih banyak untuk shopping ada Gojek ya ada Shopee trading gold sekarang jadi lebih banyaknya ini ada yang familiar dengan ini ada ajaib bibit meta trader pintu travel loka gitu ya disini kayaknya mereka lebih mencari sesuatu yang bisa menghasilkan jadinya ketimbang spending gitu ya karena juga ya kebutuhan ekonomi pastinya nah disini kami melihat disini penggunaan ini bukan lagi apa ya tujuannya bukan lagi untuk emotional focus coping tapi jangan-jangan disini sebenarnya udah problem focus coping ya untuk mengatasi masalah keuangan tadi gitu ya penggunaan teknologinya untuk mengatasi masalahnya langsung ya kemudian gaming tech ya jadi semakin banyak kalau teman-teman lihat disini terutama healthy health apps juga ya semakin banyak sekali yang kemudian memang menjamur ya selama pandemi ya dan ini kita lihat berarti membutuhannya juga ada oke juga productivity yang kalau sebelum pandemi orang lebih kenalnya cuma microsoft office words excel ppt ya powerpoint gitu ya kemudian kalau mau cari hiburan ya pakai web novel atau wattpad gitu ya begitu pandemi muncullah aplikasi mewarnai cookpad ini apa habitika ipusnas kakao blog webtoon et cetera ya untuk produktivitas ya lalu streaming services juga ya semakin ada yang mungkin kita gak pernah denger tapi semakin ada dia gitu ya tapi kalau untuk social media dan instant messaging tidak banyak muncul yang baru nah dari hasil ini yang kami temukan adalah bahwa dalam hal penggunaan teknologi 69,28% itu sebenarnya menggunakan teknologi atau aplikasi sebagai metode copingnya gitu ya lalu dari 30,72% partisipan who did not use technology before the pandemic gitu ya dari 30,72% partisipan yang tadinya tidak menggunakan aplikasi atau teknologi untuk metode copingnya setelah pandemi 75,96% nya switch menggunakan teknologi untuk mereduce ketegangan atau kecemasan yang dimiliki lalu hanya 10,46% dari keseluruhan partisipan yang tetap tidak menggunakan teknologi sebagai coping methods before maupun during the pandemic ya biasanya ini yang lebih tetap maunya conventional ya ngobrol hanya dengan orang yang di rumah aja gitu ya atau jadinya sendiri gak ngapa-ngapain ya kecenderungannya ini juga yang unhealthy juga adanya disini nah ini beberapa temuan kami yang menarik untuk nantinya menjadi penelitian selanjutnya gitu ya bahwa dalam kondisi limitasi social interaction yang terjadi pada saat pandemi dimana ada freedom of movement yang terlimitasi gitu ya dan itu membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang berubah dari masyarakat kita ya dan dimana mereka kemudian switch ke application-based entertainment ya jadi penggunaan internet itu selain untuk pekerjaan ya itu jauh lebih banyak sekali penggunaannya ya kemudian there is also shift during pandemic ya in the type of e-commerce application use yang tadi saya cerita gitu ya bahwa kemudian e-commerce yang kemudian lebih banyak dipergunakan itu adalah untuk dealing with their financial problems so using applications or technology sebagai problem focus coping strategy so in the pandemic the types of application used to relieve stress are more varied defining in this research suggest that pandemic situations create the needs for personal stress management applications such as application for stress measurement which also give recommendation for coping methods ini yang kami pikirkan sangat dibutuhkan ya karena tadi banyak sekali yang lebih ke emosional tapi belum masuk kemudian ke problem fokusnya karena kalau kita cuma emosional aja masalahnya akan tetap selalu ada selalu ada dan kita akan akhirnya berlingkar di emotion problem fokus aja tanpa menyelesaikan masalahnya langsung tapi dengan kita bisa punya aplikasi yang bisa membantu masyarakat kita untuk supaya mereka jadi tahu bahwa apa yang selanjutnya bisa mereka lakukan punya alternatif-alternatif strategi coping yang lain yang lebih efektif bisa mereka coba itu akan sangat membantu masyarakat kita dan terutama yang tidak bisa menjangkau layanan-layanan profesional ya waktunya habis yang terakhir adalah disini ada rekomendasi untuk aplikasi stress management adalah untuk melihat stress level assessment dan integrating tools for various coping strategy ini yang terakhir stress adalah hasil persepsi individu terhadap interaksinya dengan lingkungan kalau kalian lagi stress ingat ini adalah hasil cara kalian memandang dunia kalian sendiri jadi strategi penanganan stress itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan tidak ada strategi yang salah atau tidak efektif sama sekali kecuali itu merugikan diri sendiri atau orang lain gitu ya tapi mungkin saat itu kita butuh ketika itu membantu kita artinya itu efektif tapi mungkin kita tidak bisa hanya berpatokan pada satu saja kita akan butuh alternatif yang lain untuk semakin menyelesaikan masalah kita dan penggunaan teknologi menjadi kebutuhan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat individu terutama di urban population demikian dari saya terima kasih saya kembalikan ini yang tepuk tangan stress semua Pak Prisil jadi tolong dikelu Ternyata kita semua stress loh ya tapi kan stressnya ada yang membuat kita berdorong untuk do something ya saya tidak ingin mengambil waktu lebih karena nanti ada acara yang menarik juga sangat menarik itu nanti dipandu oleh Kak Prita Kak Rira dan Kak Luluh maka saya hanya ingin mengambil 5 menit kalau ada yang secara khusus bertanya untuk Mas Nanang dan Kak Prisil sebelum melihat ke chat karena Bu Elvi menangkap cireng yang dilemparkan oleh Mas Manta ada yang untuk Pak Nanang dan Kak Prisil yang wajah-wajahnya stress begitu bisa loh langsung tanya ke Kak Prisil Bu Lisa aman? Oh mantap ya nanti sebentar lagi akan membagikan puding kelapa ya oke nah itu sekarang saya bacakan dari Bu Elvi saya kelihatan ya Mas Manta je manggilnya Mas saya telat menyimak itu hanya telat menyimak tapi tadi sekilas menangkap tentang masalah environment ketika akan melakukan perubahan teknis Mas Manta bisa baca sendirian ini ya harus melibatkan aspek psikologis yang diubah perilakunya kenapa bukan aspek mental kognitif kesadaran yang disentuh terlebih dahulu sentuh ya sebelum mengubah perilakunya atau dengan kata lain mengubah mindset environmental sustainability-nya keren ini dalam ini kritis ini nah yang kedua nanti sebentar Giselda selamat pagi saya izin bertanya tentang penelitian Kak Prisil ini stres karena Mas Visno dengan coping metode yang menggunakan teknologi dimana salah satu itunya akan juga lebih banyak menggunakan sosial media nah ini dan atau menonton seorang konten kreator apa youtuber live streamer apakah coping metode seperti itu bila berlebihan bisa mendorong terjadinya para social relationship ini bukan dari Mas Visno kan ya seperti antara selebriti ini selebriti worship itu Cik Moon itu tepuk tangan Cik Moon yang menjadi selebritis dan fansnya yang menjadi overly ses dan menyebabkan hal tersebut menjadi tidak siap terima kasih Kak dan maaf kalau misalnya pertanyaanku tidak terlalu nyambung dengan penelitian emoticonnya gini gak lihat ya oke silahkan Mas Manto dan Kak Prisil Mas Manto dari Bu Evi Kak Prisil dari Gisel dua-duanya sekitar lima menit oke tadi siapa yang nanya ya namanya ya Bu Evi oh Bu Evi oh Bu Evi maaf maaf jadi gini Bu Evi kalau misalkan ya praktisnya begini ya karena ilmu apply itu kan langsung dilakukan ya ketika kita bicara lingkungan yang jorok kotor gitu ini saya bisa bicara ekstrim ya jorok kotor bau itu kan ya kita gak bisa hanya memikirkan tuh bener faktor kognitif itu adalah stimulus itu di teorinya kok Agiman ya saya lupa dia memang pengetahuan jatuhnya adalah pengetahuan untuk merubah pengetahuan untuk merubah itu memang di kognitif di mental tapi kalau mau bersihin got itu gak cukup cuma dipikirin tuh harus dikerjain nah yang ngerjain itu butuh apa ya butuh intention yang kuat ada norma bikinan diri dan lainnya itu mesti ada ya jadi gak cukup hanya dipikirkan gak cukup hanya dalam konteks kognitif tapi memang kognitif itu penting karena di stimulus oleh pengetahuan yang dia punya ya jadi kalau got kotor WC mampet nah itu buru-buru dibersihin tuh gak bisa dilihatin dipikirin doang ya gak kelar-kelar udah tuh yang ada konsepnya seperti itu sih Bu Evi terima kasih mudah-mudahan jelas nah nanti bisa dijelasin lagi nih sama Bapak kognitif nih Bapak kognitif ya Mas mau menambahkan sedikit terima kasih Mas Manto oke Mas Manto bahas dari sisi applied-nya saya coba bahas dari sisi teorinya kalau saya selalu bilang kalau ngomongin soal perubahan dari sisi psikologis prinsipnya itu satu play fire with fire mau mengubah apa nih mau mengubah perilaku orang mau mengubah emosi mau mengubah mindset lihat dulu karena semua tiga lini tadi bisa didekati dari tiga lini itu perubahan bisa perubahan perilaku bisa dari sisi emosi dari sisi perilakunya juga bisa dari sisi kognitifnya juga nah mana yang akan dipakai lihat target perubahannya siapa nih kalau tadi kan Mas Manto saya setuju banget itu sama Mas Manto karena ini masyarakat yang disana sudah terbiasa melakukan itu kalau kemudian kita ubah dari sisi mindset-nya doang dia akan akan melawan dari sisi mindset-nya juga karena dia sudah terbiasa seperti itu yuk kita ubah dari sisi perilaku kebiasaannya dulu nanti karena perilakunya berubah mindset-nya akan tertular nah tapi Mas Manto kalau ini mau dijalankan sebagai intervensi yang berkelanjutan sambil jalan sesudah beberapa tahap perubahan perilaku nah itu mulai masuk mindset-nya tuh agar mereka mulai memahami perilakunya seperti ini tujuannya apa ya nah mulai mulai akhirnya kalau dalam bahasa intervensi mulai tuh kita tanamkan sesuatu agar perubahan perilakunya mulai menetap gitu itu memang kalau saya setuju sini mesti dari dari perilakunya dulu oke terima kasih Kak Prisil silakan ya terima kasih ya pertanyaannya Gisel untuk tadi ya tentang coping gimana kalau coping-nya itu malah membuat dia malah menjadi obses gitu ya terhadap apa namanya terhadap suatu grup tertentu gitu ya malah jadi apa muncul masalah baru sebenarnya nah itu yang kita katakan bahwa ternyata coping strategi yang dia lakukan pada awalnya mungkin membantu dia secara emosional bahwa ketika misalnya dia butuh dia bosan atau dia gak tahu mau ngapain dia kalut pikirannya akhirnya dia mencari lagu-lagu misalnya ya atau dia mencari interaksi gak punya temen buat ngobrol yang sesungguhnya kemudian ngeliat ada idola-idola terutama yang korean gitu ya yang kemudian membuat punya interaksi dengan fansnya dan itu membuat dia merasa senang merasa nyaman oh saya punya tempat untuk berinteraksi tapi sebenarnya kita lihat disitu yang terjadi adalah dia hanya emosional coping karena itu tidak menjadi relasi yang sesungguhnya yang bisa membuat kita merasa kita punya relasi dengan sesama manusia yang memang membuat kita fulfill gitu ya nah ketika kita sudah merasa nyaman kalau coping ya kita merasa nyaman dengan emosional kita harus tahu tadi menyangkut sedikit dengan apa yang dijelasin Pak Raymond gitu ya terkait dengan kognitif kita perlu paham sebenarnya kebutuhan saya itu apa yang jadi masalah apa sehingga itu yang perlu saya atasi ketika saya sudah gak terlalu kalut lagi saya bisa mikir lalu apa yang bisa saya lakukan mengatasi masalah saya ya nah kalau ternyata malah membuat punya masalah baru ya ini ada masuknya tadi ya dengan penelitiannya Cimun ya tentang apa idol worship sama mungkin dari Bu Esther juga gitu ya tentang kecanduan terhadap internet gitu ya itu yang menyebabkan ketidak efektifan dalam strategi coping menyebabkan punya masalah stressor yang baru gitu karena obses itu kan akhirnya kalau gak ketemu kok ini idolnya gak buka lagi ya chatnya ya gak ada dibales ya gak ada kabar ya oh mulai tuh cemas lagi gitu ya kayak haus akan apa namanya interaksi lagi itu gak berkesudahan gak berkesudahan mungkin seperti itu penjelasannya Gisel terima kasih terima kasih terima kasih kak Brissil terima kasih teman-teman semua ya satu lagi wah keren nih kak Brita kak Lulu kak Rira ya kita beri waktu dulu ya nanti jangan kemana-mana juga kita akan open house ya siang kak ini Faucia Molina mana Faucia Molina oke hai bisa bisa open camp sebentar pertanyaannya mana tadi oh tadi ada buah ini ini kita makin merayakan ini ya siang kak izin bertanya saya pernah membeli sebuah buku yang berjudul rusak saja buku ini wah ini ini yang dimana buku ini dikatakan bahwa sebagai penghilang rasa bosan namun berdasarkan isi buku tersebut buku ini menurut saya merupakan sebuah coping mechanism untuk melampiaskan sebuah emosi wah keren seperti di buku tersebut yang meminta kita para pembaca untuk merusak buku tersebut seperti mencoret meropek bukunya ada tulisannya gak ya kok diropeknya bahkan kopi oh sayang kalau kopi starboard disupain disitu ya seperti memulis hal yang tidak kita suka lalu meropeknya apa berarti buku ini termasuk salah satu coping mechanism untuk meredakan emosi tersebut terima kasih sebelumnya ini memang Kak Prisil itu membawa stres sampai ya itu sebenarnya tepat banget kesimpulannya bahwa itu salah satu strategi emotional coping emotional focus coping jadi kalau mungkin juga pernah dengar saya lupa kota mana itu yang mereka menyediakan sebuah ruangan yang kedap suara jadi kalau dan disitu ada bantal ada segala macam kalau kamu butuh teriak kalau di tengah kota ya gak bisa teriak-teriak nanti malah ditangkap polisi dianggap mengganggu tapi di ruangan itu boleh teriak atau boleh memukul tapi ingat sekali lagi itu lebih untuk katarsis untuk melampiaskan emosinya supaya yang tadinya terasa sangat penat sekali itu ada pengeluarannya tapi itu tidak menyelesaikan masalah lagi-lagi karena itu hanya untuk meredakan emosi yang tidak nyaman dan bukan berarti jadi kebiasaan kayak tadi ada buku itu bahwa kalau lagi kesel harus ngerobek-robek buku enggak gitu juga karena harapannya ketika masalahnya nanti ditemukan penyelesaian yang lebih efektif sehingga untuk coping yang sifatnya destruktif tadi itu hanya ketika benar-benar sangat dibutuhkan saja jadi enggak melulus setiap saat harus nyobek-nyobek kertas nanti malah jadi obsesif kompulsif jadi mungkin itu sedikit penjelasannya terima kasih Kak Prisil kalau yang model katarsis itu subjektif kalau itu diterapkan saya mau diterapkan itu beli buku rusak buku ini saya tambah stres saya suka buku begitu disuruh terusak karena sebenarnya coping stres itu kan enggak ada satu orang yang misalnya saya cocok dengan itu kemudian apakah Bang Ray pasti cocok juga enggak juga bisa jadi kalau Bang Ray disuruh merobek-robek kertas dia malah tambah stres karena dia sangat valuing sekali tentang kertas misalnya gitu bahwa kok ini sesuatu yang merusak malah jadi tambah stres kan gitu jadi benar itu sih coping stres itu emang subjektif makanya itu berkaitan lagi kembali ke proses kognitif juga tadi enggak lepaskan ya Bang Ray oke oke makasih Kak Prisil Fosia begitu ya jadi kalau misalnya kesel sama Pak Baidowi jangan textbook yang dipakai Pak Dedri ngajak di sobek-sobek sayang ya tapi itu enggak bagus karena itu katar sistemat Kak Prisil destruktif ya kenalin diri sendiri seperti Bulisa itu ya Bulisa kalau stres masak ya ya Bulu Evi pertanyaan untuk Mas Nanang apakah latar belakang dalam pemilihan sekolah-sekolah di wilayah terpilih dalam penelitian DI itu karena kesediaan mereka bukan dipilih yang tersedia itu paling lebih itu ya memang yang kita sasar waktu itu adalah bagian timur tapi pilihannya di bagian timur yang memang secara kualitas perlu untuk ditingkatkan jadi ada keperbiakan di sini ya itu salah satu salah satu quote dari Pak Dekan Uncan waktu itu dia bilang gini Pak matahari itu terbit dari timur ya kan tapi peradaban di Indonesia kok sekarang yang maju di barat ini menyalahi sunatullah ini menyalahi hukum alam jadi harusnya peradaban itu harus juga bergembang dari timur nah itu mereka sangat terima kasih karena datang ke sana karena sangat jarang dia bilang kami sangat jarang kayaknya ini baru pertama nih Binus datang kita datang lagi kita buat program nanti psikologi Binus berjalan ke timur kalau Sun Gokong kan ke barat kita ke timur teman-teman mari kita berdiri semua kita tepuk tangan untuk Pak Mas Manta yang diberkasi belum berdiri belum bisa berdiri dan Kak Frisier dan kita semua jangan pergi kemana-mana karena Kak Frita Karulu dan Karira akan membuat sebuah in-house psikologi Binus teman-teman saya tutup dulu ya diskusinya khusus sesi ini ya alun-alunnya belum selesai jadi jangan pergi kemana-mana saya serahkan kepada Gunansa itu waktu saya SD kelas 1 nonton filmnya pemangguna kedua saya Ibu Esther enaknya Ibu Esther kebetulan oke Bapak Ibu dan juga para peserta alun-psikologi tadi demikian berakhir sudah sesi tadi kita sudah dibersawai oleh Narasunder yang tentunya keren-keren banget ada dari keluarga pesan dan juga dari juga tadi topiknya keren-keren banget ya Bapak Ibu sekalian ada mulai dari peneraman tadi juga bahas global ignorance terus juga bahas stress dan juga bahas differentiated baik sebelum kita tutup acara sesi satu hari ini kami akan mengundang kembali Bapak Ibu Narasumber untuk dapat menuju ke depan dan juga menerima souvenir yang akan diberikan oleh jurusan psikologi di Nus University mungkin kepada yang di Bekasi Kak Rizky mungkin untuk Narasumber di Bekasi untuk Pak Mantus sama Kak Bresil boleh lanjut ke depan untuk penerimaan sertifikat ya dan untuk yang di Kemanggisan tadi ada Bang Raymond dan juga Mas Namang dengan Pak Dedy juga selaku moderator dipersilahkan untuk menuju ke depan iya mungkin yang memberikan untuk souvenir dari Kemanggisan yang memberikan akan souvenir akan diberikan oleh Nuswismu dan kalau di Bekasi ada siapa Kak Rizky mungkin memberikan souvenir oke mungkin yang dari Bekasi bisa souvenir diberikan oleh Bu Isti baik secara boleh mungkin dari Kemanggisan dulu kali ya oke iya silahkan Pak Dedy selaku moderator boleh tekan tangan Bapak Ibu dan juga peserta Alon Psikologi iya Pak Dedy hari ini sebagai moderator yang membawakan sesi satu yang membawakan sesi satu oke oke terima kasih Bapak Yosef Dedy oke kemudian Mas Manang oke terima kasih sekali lagi Mas Manang dan juga yang terakhir ada Bang Romang oke ini di kebanggisan mau foto ber-4 dulu nih ya generosumber moderator dan juga tua penyelenggara yang di Bekasi disuruh sabar katanya oke baik selanjutnya dari Binus Bekasi disini penyerahan dari untuk Kak Prisil oh Kak Prisil oh Kak Prisil ini 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 Kenapa kenal? Tidak jadi ngempeng-ngempeng Kenapa ngempeng? Tidak buat Tidak buat Tidak buat Tidak buat Tidak buat Oke, baik. Selanjutnya pemberian sertifikat untuk Kak Prisil. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya semua. Aku kembali naik ke Zazer di Kemagisan. Oke, terima kasih Kak Rizky. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber dan juga moderator yang tadi telah mengisi sesi satu acara Alon Psikologi pada hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi open house dan sesi interaktif bersama Laboratorium Psikologi BINUS University. Teman-teman mahasiswa yang hadir secara on-site, baik di BINUS Kemanggisan maupun di BINUS Bekasi, Bapak melihat dan berinteraksi secara langsung dengan alat eksperimen yang ada di Laboratorium Psikologi BINUS University. Kalau di Bekasi kira-kira bakalan ada apa aja nih Kak? Alat-alat eksperimen yang boleh diselesaikan dulu. Oke, baik. Jadi bener banget nih. Jadi jangan lupa buat kembali lagi nanti pukul 1 siang di sesi 3. Jadi sesi 3 itu ada insight dunia industri dan insight dunia pasar sarjana yang akan dilaksanakan secara paralel dan tetap hybrid ya. Oleh karena itu kami selaku MC, pamit undur diri. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Saya Rizky Dan saya Bonanza Ya terima kasih semua. Selamat siang. Selamat siang semua. Selamat ya. selamat menikmati